Hai hai halo detikers kembali lagi bersama detik pagi jangan tidur lagi selama 3 jam kedepan dan detikers bakal ditemenin menu spesial hari ini ada apa aja ya let's check this out sudah ulang tahun tapi dapat banyak hadiah siapa lagi nih kalau bukan biduan Nayunda yang jadi saksi dalam sidang lanjutan terdakwa kasus gratifikasi dan pengerasaan eks menteri pertanian Syahrul Yassin Limpo Nayunda mengaku diajak makan hingga diberikan hadiah tas dan kalung mewah ada kabar mengejutkan jasad yang ditemukan di toren ternyata bandar narkoba terungkap kalau depoy menjual dan memakai narkoba jadi sabu katanya depoy ngumpet di toren setelah digerbuk polisi nih waduh aduh ada yang baru bebas langsung open endorse nih Gaga Muhammad sempat terlibat kasus kecelakaan bersama menti yang Laura tahun 2019 silam setelah menjalani hukuman penjara Gaga bebas dan terlihat memulai kembali karirnya nih menurut kamu gimana detikers nah itu dia menu hari ini selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gila di pagi hari ini mendadak semua orang ceria banget apa sih penasaran gue pada minta traktiran Aryo ulang tahun kan tuh jadi semua orang tuh pada meronta-ronta cuman dari tadi gue mendengar kayak Aryo bilang ini ini semuanya kayak enggak ini kan gini enggak ini kan gini tapi ini kan gini kayak kita tuh mau memberikan yang terbaik tapi banyak mau gitu ini nggak mau itu nggak mau Iya menurut gue makan yang penting kumpulnya temen-temen apa gue maunya ini terus putra maunya ini Oh muter jadi tur gini-gini gue sih nggak apa-apa karena turun ke bawah tuh bukan gue kalau gue pesen sebaik-baiknya juga macam-macam nggak apa-apa yang turun ke bawahnya kan kalian ya mohon maaf mohon ya ampun Oh banyak banget ya jangan sedih nih apa bisa jadi ntar abis ini giliran lu karena kemarin mereka udah bilang yang tunangan belum gitu katanya ada pajaknya juga ya parah banget itu lihat Tuhan emang emang harus hati-hati kita tuh di sini ya Allah udahlah gua ke Aryo tuh jaraknya cuma lima bulan sabar aja gitu ya ada di tengah-tengahnya lagi bingung gua hahaha ya itu udah pasti ya pokoknya Maksudnya apa 2000 jadi kalau ada ngamplopin 2000 lu tahu lah pasti muka-mukanya ini-ini semua nih ngamplopinnya 2000 pasti Oh ya Allah iya 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 jangan mau lu pakainya Chris aja jadi lu detect nanti siapa aja Oh iya bener-bener pakai Chris eh tapi kalau ngamplop emang katanya kudunya pakai satu nama sih memang iya tuh kan bukan kartu nama lu kelar lu ada kalau Chinese gitu kalau aku nggak iya ada yang gitu kurang heboh kalau duduk mah gitu kan kita pengen tapi kan sebenarnya kalau di kebudayaan Chinese itu kenapa harus di nomorin itu karena supaya nanti kalau misalnya yang ngasihnya itu nikah atau nikahin kita harus ngasih yang sama sebenarnya gitu jadi memang ini seperti tadi si hampers lah ya kayak gitu kita kadang kalau dikasih aduh nggak enak nih kalau nggak ngasih balik udah ngasih lagi gitu sama lagi bener jadi bukan karena mau lihat ini orang ngasih apa-apa sih nggak gitu coy lu tokohnya mikirnya kemana-mana lagi gitu ya iya 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 tapi mau makan apa nih cepetan? mau dipesenin mau masih pagi nih jadi nanti takutnya kayak waktu itu kan bahas udah closing belum dateng bener kan PR gitu jadi harus se-early mungkin nggak soalnya nanti datengnya kalau late Arya mesti beliin Shifa dan teman-teman karena nanti kita akan kedatangan teman-teman timagang detikon atau berarti mau yang makan gede misalnya pizza sekalian yang berapa gitu banyak jadi bisa semua orang gitu ini nggak mau afiliasi itu apa? afiliasi dengan brand oh iya kemarin juga gue melakukan itu sih apa dong berarti emang harus dicek dulu sih yuk kemarin juga gue udah ke mall gue mau beli kado buat temen gue dan temen gue jujur aja bumil jadi gue agak bingung ini kan pilihan kosmetiknya terbatas nih buat yang bumil friendly taunya yang biasa gue beli lean out aromaterapi terafiliasi jadi gue kayak yah yang lain padahal itu lagi oke banget dan ternyata memang brand-brand tersebut memberikan diskon gebiar karena udah mulai terasa guys jadi buat kamu yang mau melakukan part kamu sekecil apapun ada loh hasilnya jangan dikira kayak aduh nggak ngaruh lah gue tetep akan beli ini aja ngaruh apa yang kamu lakukan tuh jadi tetap lakukan ya yaudah kalau gitu kita akan nasi uduk Ibu Siti tegal parang aja tidak akan terafiliasi dia nilainya 4,6 dengar 124 review itu aja itu sih menurut gue barbar ya ya barbar kan jadi kita udah paling bener paling aman ya setuju ya temen-temen tuh tidak ada yang menjawab gak ada yang menjawab ya ini mulai kayak Brigadir Ade ya tapi cuma gitu aja buat dessertnya berarti warung waras tradisional aja ya yang biasa kita makan ya pada mau kan pada suka kan iya oh ya Allah pagi-pagi cincau kayak buka puasa tuh gue liat-liat sarapan pakai nasi padang ya Allah eh pernah gak sih apa perut lu kagak kemudian jadi bloated nih monap enak enggak tapi ngantuk gak sih nasi langsung ada nasi padang udah selesai dari jam 7 ya 24 jam kali ya gila sih mas lo pernah mas lu juga dengan kita makan sendiri masih dapet yang buri-buri awal dimasak gitu lu cukup sering gak tapi makan sarapan nasi padang nasi padang soto mie bogor mie ayam sarapan nih sarapan oh my god tapi memang ada beberapa orang yang harus fondasian sih jadi kalau sarapan lucu tuh dia gak bisa nyenih malah nasi uduk gue tau lagi tuh apa ya kayaknya kalian bisa makan kan oh 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 enggak oh dia gak ngajak-ngajak gitu Ndi iya iya kemarin juga bawa tentengan ayam bule lagi gitu jadi udah tau beli sendiri gak nawarin ih parah banget apa sih kok gak ada so yummy so yummy gak ada karena dia gak dapet pagi ini jadi dia gak bisa so yummy so yummy jujur jujur tadinya gue tuh mau beli ini tuh kuasong-kuasongan gitu cute gue sih kalo ongsius pun mau iya makanya tapi kan nih muka-muka kayak gini kan dikasih kayak gituan kayak cuman buat ngegelitik perut kan iya padanya tuh anak banget tau guys oh kalian mah gak sanggup ya kurang-kurang barbar ya iya tuh capek kan orang mintanya nasi padang kan juga bingung gue bubur tuh karena memang dia kenyangnya cuma 2 jam jadi gak bisa lah dianggap makan berat eh kopinya blue door sekali ya udah ada ya? udah ada di Dalam Wangsa Dalam Wangsa iya bener sama Mak Jai juga udah ada di Kemang Mak Jai Mak Murjaya yang dia terkenal sama si plant-based coffee nya bener-bener itu yang Bandung-Bandung sidrah ke Jakarta juga tuh aduh enak banget jadi gimana temen-temen belum menemukan kalo gak kita gak akan baca berita sate pagi-pagi minta sate kita harus kagok foto dari tangsel gak gini yang jualan sate udah aneh yang belinya menurut gue lebih aneh lagi iya bener dia juga belum buka dia lagi ngegebrak pintu dari pasarnya buat ambilin bahan-bahan makanannya tuh gila sih menurut gue menurut gue agak aneh ya permintaan temen-temen yang ada disini tuh gak common gitu iya iya seleranya tuh gue baru tau loh gue cobain kayak Mas Randar sarapan mie ayam ya Allah ada juga yang buka ya? adik dia deket sini? dia deket sini sebelahnya terus sotomi jadi gue ganti-ganti aja ya Allah hari Senin ya ayo bisa pasas sotomi biasanya jam berapa sih Mas Randar pesennya? kan nyampe sini 7 kurang 15 jadi udah jam sini jam 7 kurang 15 udah pesen dia ah gue tau gue pesen ini aja mie goreng yang disini nih dari OB nih ayo bareng-bareng semua satu kompi itu juga suka lama inget gak waktu kita pesen di pesenin Irma iya 2 jam nyampe nya Arfi aja kan makan 2 udah kenyang iya bengong mau muntah iya iya jangan mie ya tapi itu seminggu sekali langsung berubah langsung berubah lu pinter juga trik lu ya jangan iya 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 tapi ya menurut gue apapun makanannya kita tuh bersyukur kita masih bisa makan ya bukannya tadi kirain minumnya teh teh apose apose gue udah mau ngerapiin mo ke sini iya tapi jangan ya tapi bener sih belakangan ini tuh gue kadang kalo mau tidur ngerasa kayak kok bisa ya gue tidur nyinyak sedangkan ada saudara-saudara kita yang tidak tidur nyinyak berlarian menangis berjerit-jerit juga kita mau makan enak gitu tinggal pilih kayak tadi ya mau pesen apa nih gue kayak gila gue tuh privilege banget ya bisa pilih makan mau beli makan apa sedangkan di luar sana ada yang gak bisa makan dan kita udah cukup lama juga tidak membahas mengenai keadaan di Gaza begitu ya dimana mungkin temen-temen juga sadar akhir-akhir ini kita sama-sama melihat di sosial media kita dimana-mana postingan tentang RAFA untuk itu kita mau ngebahas sedikit mengenai hal yang satu ini gak sedikit banyak lebih tepatnya ya karena sesuai dengan undang-undang dasar Republik Indonesia tahun 45 bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa maka begitu pun kita harus mengakui kemerdekaan dari setiap negara kita mau bicara tentang RAFA yang memang sekarang all eyes on RAFA ibaratnya begitu ya banyak juga media-media yang membahas mengenai ini meskipun ya balik lagi ya tidak semua orang kemudian ngeh mengenai apa yang terjadi di RAFA sana RAFA ini dibawah serangan mematikan Israel wilayah paling selatan dari jalur Gaza Palestina ini kemudian menjadi berbahaya padahal merupakan daerah tempat pengungsi dari sekujur Gaza untuk mencari selamat semua mata kini tertuju ke RAFA serangan mematikan Israel ke RAFA yang pertama belakangan ini terjadi pada hari Minggu 26 Mei lalu AFP melaporkan bahwa tentara Israel berdalih menargetkan Hamas di RAFA namun kenyataannya tenda-tenda pengungsi terbakar pihak Palestina menyebutkan 50 orang tewas dan 249 orang luka-luka akibat serangan dari Israel saat itu namun demikian ternyata ini bukan serangan sekali ada serangan yang kedua kali selasa 25 maaf masuk kami 28 Mei 2024 waktu setempat Israel menyerang RAFA kembali otoritas Gaza melaporkan sedikitnya 21 orang tewas akibat agresi Zionis tersebut gempuran Israel terhadap RAFA sudah mulai dilakukan beberapa hari setelah Mahkamah Internasional atau ICJ memerintahkan Tel Aviv segera menghentikan serangan di RAFA otoritas dari Israel menolak perintah ICJ tersebut dengan menegaskan serangan di RAFA tidak beresiko memusnahkan warga sipil Palestina yang berada di sana kekhawatiran internasional terhadap serangan Israel di RAFA yang berlangsung selama 3 pekan terakhir telah berubah menjadi kemarahan setelah pengeboman di hari Minggu 26 Mei lalu dilansir Forbes ungkapan All Eyes on RAFA ini adalah seruan agar kepada masyarakat dunia untuk memperhatikan serangan terhadap RAFA di Gaza Palestina kalimat All Eyes on RAFA digunakan di media sosial untuk menarik perhatian masyarakat terhadap kekejaman yang terjadi slogan All Eyes on RAFA tampaknya berasal dari komentar Rik P. Peckern Direktur Kantor Wilayah Pendudukan Palestina di Organisasi Kesehatan Dunia yang pada bulan Februari mengatakan semua mata tertuju pada RAFA beberapa hari setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memerintahkan dibuatnya rencana evakuasi ke kota tersebut menjelang serangan yang direncanakan untuk melenyapkan apa yang diklaim Netanyahu sebagai benteng terakhir kelompok pilihan Hamas yang tersisa ungkapan ini dimaksudkan sebagai permintaan bagi para pengamat untuk tidak berpaling dari apa yang terjadi di kota RAFA dimana sebanyak 1,4 juta orang berlindung setelah melarikan diri dari pertempuran sengit di tempat lain di Gaza saat Israel harus melanjutkan serangan meskipun terdapat banyak penduduk sipil ini masih terus berlanjut juga sampai dengan saat ini gitu ya dari reaksi internasional kita mau melihat di markas perserikatan bangsa-bangsa PBB New York Al Jazeera berancang-ancang mengajukan draft resolusi menyerukan di akhirnya serangan-serangan di RAFA dilansir dari AFP 29 Mei 2024 Al Jazeera sudah meminta pertemuan darurat Dewan Kamanan atau DK PBB agar digelar di hari Selasa 28 Mei kemarin setelah serangan Israel ke RAFA terjadi Duta Besar Cina untuk PBB Fu Chong berharap voting segera dilakukan untuk draft dari Al Jazeera tersebut soalnya RAFA ini sudah tidak bisa lagi menunggu lebih lama hal ini juga disampaikan oleh Perancis sudah saatnya Dewan ini mengambil tindakan ini adalah masalah hidup dan mati ini adalah masalah darurat ini disampaikan oleh Duta Besar Perancis untuk PBB Nicholas de Revivier sebelum rapat Dewan Kamanan PBB digelar saat ditanya soal draft resolusi terbaru yang dilakukan Al Jazeera Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB Linda Thomas Greenfield mengatakan kami menunggu untuk melihatnya dan kemudian kami akan bereaksi Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan meminta dunia Islam untuk bersatu untuk RAFA Israel dikatakan sebagai bahaya nyata untuk semua pihak rezim Zionis tersebut seolah kebal hukum internasional PBB bahkan tidak bisa melindungi stafia sendiri atas bahaya Israel Israel bukan hanya ancaman bagi Gaza tapi bagi seluruh umat manusia menurut Erdogan Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal Bin Farhan menegaskan bahwa Israel tidak akan ada tanpa keberadaan Palestina keamanan Israel dicapai dengan pembangunan negara Palestina katanya Masih dari pemberitaan Israel dan juga Palestina Israel membantah ini telah menyerang zona pengungsi di RAFA begitu ya dilansir dari Reuters militer Israel berdali bahwa kenyataan bertentangan dengan laporan umum mengenai RAFA bertentangan dengan laporan beberapa jam terakhir kami pasukan Israel tidak menyerang area kemanusiaan di Al-Mawasi tegas dari militer Israel dan pernyataannya dan dilansir Reuters dan juga Al-Arabia hari Rabu 29 Mei kemarin pernyataan ini dirilis sejak tank-tank militer Israel dilaporkan bergerak menuju ke pusat kota di jalur Gaza bagian selatan untuk pertama kalinya setelah melancarkan pengembuman yang merenggut puluhan nyawa pada hari Minggu 26 Mei waktu setempat pasukan Israel mulai melancarkan operasi darat terhadap RAFA yang menjadi tempat perlindungan lebih dari 1 juta pengungsi Palestina sejak awal Mei lalu dua hari setelah geburan Tel Aviv terhadap RAFA yang memicu kecaman global otoritas layanan darurat Gaza melaporkan empat peluru tank menghantam sejumlah tenda pengungsi di Al-Mawasi mulai pesisir oleh militer Israel yang disarankan agar warga sipil segera mengungsi dari area tersebut 12 orang tewas akibat peristiwa tersebut diantahannya merupakan perempuan dan sampai saat ini kami tidak mengetahui insiden ini menurut jurubicara militer Israel menanggapi laporan serangan di Al-Mawasi ini tidak berkesudahan dan saudara-saudara kita saat ini sedang dalam keadaan yang sangat mencekam sekali balik lagi ya mungkin ada beberapa orang yang sudah mulai kendor ya Andi ya untuk kemudian menyuarakan tentang Gaza dan ini juga sepertinya jadi perhatian bersama The Tickers ya jadi it's not a trend ini juga bukan sesuatu yang kayak ah lu FOMO doang dari mana FOMO nya gitu lu menyuarakan bahwa di luar sana tuh lagi ada sekelompok manusia yang sepertinya mau dihilangkan gitu dari bumi ini nah mungkin sebetulnya kalau kemarin gue inget juga nih ya kasus pertama kali naik ke permukaan ini yang orang bikin bikin seruan-seruan all eyes on Rafa itu adalah karena memang kejadiannya itu pertama di Met Gala ya ground offensive di Rafa terjadi tepatnya di tanggal 6 Mei jadi memang ternyata ini ada sekumpulan orang yang akhirnya merangkum gitu ya beberapa distraction yang katanya tuh memang sudah by design terkait apa yang sedang terjadi yang bikin kayak pusat perhatian orang lain tuh kesana tapi kita jadi kayak justru meluputkan perhatian kita dari apa yang terjadi di Gaza atau di Palestina sana ini nih misalnya beberapa ya kita kalau misalnya narik dari tahun 2023 bahkan dari 11 sorry dari bulan November tanggal 23 itu tuh ada eventnya Thanksgiving ternyata itu adalah pertama kalinya rumah sakit Al-Shifa diserang kemudian hari Christmas gitu ya perayaan Christmas ini ada magazine refugee camp Massacre juga di tanggal 25 lalu tahun baru nih terdapat 156 Palestinian killed dalam 24 jam kemudian di Super Bowl juga ini ada airstrike yang udah langsung menyerang ke Rafa juga di tanggal 11 bulan 2 kemudian ada bombing di Eastern Lebanon ini ada Oscar eventnya waktu itu ya di tanggal 10 bulan Maret kemudian yang kemarin Met Gala itu di tanggal 6 bulan 5 ground offensive di Rafa dan juga nanti katanya bakal ada juga nih Memorial Day 10 massacre in safe zone di tanggal 27 eh kemarin di tanggal 27 Mei jadi buat kamu yang ngerasa kayak kemarin ikut-ikutan juga posting story karena memang yang all eyes on Rafa ini termasuk yang banyak banget yang join ya sampai per hari ini tuh kayaknya kalau Indy lihat itu di 45 juta udah yang nge-repost nah jadi memang ini terus disuarakan dan kita juga mungkin mau encourage kamu untuk kalau misalnya kamu merasa bahwa ini semua tidak bisa dianggap benar dari sudut manapun ya ini kita gak ngomongin agama gak ngomongin ras sekali lagi tapi ini adalah genosida atau pembantaian terhadap suatu golongan tertentu ya suatu kelompok manusia memang genosida ini memang harus dihapuskan juga nah kalimat yang all eyes on Rafa ini jadi memang ini tuh adalah sekarang kalimat yang lagi trend di sosial media yang merupakan panggilan kemanusiaan yang digaungkan atas tragedi di Rafa Rafa sendiri ini buat kamu yang belum tahu gitu karena mungkin yang kamu repost adalah cuma all eyes on Rafa tapi sebetulnya Rafa itu apa? jadi Rafa ini adalah kawasan pengungsian untuk warga Palestina yang kawasannya tuh dianggap aman sehingga banyak warga Gaza yang berlindung di sana jadi lo kebayang gak? orang udah ngungsi mereka udah jadi refugee udah tinggal di camp doang masih di bom juga gitu di tickers tapi memang Israel ini melakukan serangan udara ke kawasan Rafa itu di tanggal 26 Mei lalu jadi udah cukup beberapa hari yang lalu ya udah mulai lama gitu dan serangan yang menyesar ke camp pengungsian Tel Al-Sultan ini sudah menewaskan seenggaknya 50 orang dan juga ratusan warga sipil yang mengalami luka-luka ini update terbaru di hari ini ya 30 Mei per jam 7.15 waktu Indonesia Barat tadi kemudian lebih dari jutaan kicauan juga sudah diposting gak cuma di Instagram doang yang sampai 45 juta reposter gitu ya tapi tagar-tagar All Eyes on Rafa juga ternyata udah trending juga di x.com dan juga di Instagram serta di TikTok ini ada beberapa kata netizen yang dirangkum dari Detik Inet ada dari Mohria underscore 1395 ya Tuhan ngebayangin keluarga ibu bapak adik atau kakak kalian dipenggal kepalanya karena kekejaman Israel tenda pengungsian yang dibom tanpa henti dan genosida ini sudah memakan banyak korban harus segera dihentikan pakai lagi kalimat juga All Eyes on Rafa udah gitu ada komentar dari Amanda HSXX sekian-sekian disini masih hidup enak aja kadang masih banyak ngeluhnya sedangkan disana boro-boro mikirin hidup enak masih bisa nafas dengan tenang aja udah syukur Alhamdulillah ini bukan lagi tentang politik atau agama tapi tentang kemanusiaan udah gitu ada dari V underscore Auliso Ya Allah gak kebayang gimana traumanya mereka terutama anak-anak bahkan bayi pun yang harusnya belum bisa ngerasain kejamnya dunia kudung alamin ini iya sih gue yang paling gak habis pikir tuh yang rekaman-rekaman bayi atau anak balita gitu kayak dia matanya kelihatan ngadep ke api gitu ya kena pantulan apinya terus dia nangis yang kejer banget yang wah entah dia ngeliat mungkin orang tuanya kebakar lah orang tuanya diserang lah segala macem itu gak kebayang lah anak bayi bisa mengungkapkan kesedihan se-brutal itu gitu Dirtikers kemudian ada juga nih dari Ed Bisantian saat kita menikmati kenyamanan di rumah ingatlah bahwa di Rafah mereka sedang berjuang setiap hari untuk bisa bertahan hidup ini bukan cuma tentang politik ini tentang kemanusiaan jangan biarkan mereka sendirian dalam perjuangan ini udah gitu terakhir nih ada dari Mohria lagi juga semalam aku liat berita di Rafah ada anak yang nangis ngeraung-raung karena ayahnya dibakar hidup-hidup di depan mata dia sendiri sih dia pengen ikut ayahnya aku gak tau harus bilang apa tapi Zionis sama Genostida itu kenapa susah banget buat dihentikan ngomongin soal kenapa ini kayaknya gak bisa dihentikan gue tadi liat sebuah postingan quote gitu yang bikin gue merinding ya jadi bilangnya gini ini makanya kita jangan sampai jadi manusia yang kayak gitu ya jadi kayak gila ya makanya nanti suatu hari katanya akan dibicarakan tuh semua yang gak bisa bicara disuruh ngomong batu, tumbuhan, benda-benda mati karena apa katanya manusia itu yang gak mau ngomong dia gak mau ngomong yang sebenarnya terjadi gitu jadi jangan tone def lah ya terkait kejadian yang sedang menerima saudara-saudara kita disana tapi yang jadi masalah tuh adalah karena sekarang let's say PBB juga udah bersuara dari beberapa waktu yang lalu gitu ya beberapa pemimpin dunia juga sudah mulai bicara tapi masih juga terus ada gempuran-gempuran ya diberikan oleh Israel di jalur Gaza dan mereka sekarang meluas sampai ke Rafah begitu kan jadi ini menjadi perhatian yang buat gue pribadi itu bingung gitu loh sebenernya langkah apa lagi yang bisa kita lakukan setelah sekarang semua orang sudah ngeboykot produknya semua orang sudah bersuara lewat sosial media semua orang sudah, semua pemimpin dunia juga sudah mulai angkat bicara tapi kemudian tidak ada perubahan sama sekali dan apa yang harus kita lakukan sekarang ini bahkan dari Menteri Kesehatan Palestina Majad Abu Ramadan sudah bilang nih kalau belum ada tanda-tanda Israel ini akan membuka pintu penyeberangan Rafah Palestina dimana Majad sendiri berharap Amerika Serikat bisa mendesak Israel agar membuka pintu perbatasan tersebut karena bisa jadi salah satu yang sampai dengan saat ini belum bergerak sama sekali adalah dari Amerika Serikat kita juga ada videonya mungkin boleh diputarkan videonya silahkan IYINI bahwa ini sangat selanjutnya bagi saya bilang today bagi甚麼 yang lain bagi menerima kasih telah menerima kasih telah menerima sangat tempat terakhir sektor lebih dari 80% dari struktur kami dikubungkan dikubungkan sebuah total atau partial termasuk hospital nursery primary health care semua hal ini jadi apa ya maksudnya apa yang bisa menggerakkan Amerika Serikat untuk kemudian mau bersuara juga mengenai hal yang satu ini karena saat ini yang gue lihat adalah Israel tuh masih berlindung dibalik keteknya Amerika Serikat betul-betul jadi ada yang bilang bahwa ini juga yang bikin makin aduh my heart is broken ya seeing this karena ternyata kayak sengaja dibiarin untuk mereka itu tidak bertahan hidup dengan memutus ya akses yang membuka pintu-pintu untuk akhirnya mereka itu bisa mendapatkan pengobatan nah detikers ini juga mungkin ada reaksi seorang anak yang terluka akibat serangan Israel di Gaza dia udah nangis-nangis ya minta perbatasan Rafa dibuka dan anak tersebut gak mendapatkan perawatan yang memadai karena memang kurangnya bahan medis coba kita lihat di tayangan videonya ya selamat menikmati 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 selamat 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 menikmati berikut dengan captionnya juga 2 Lipa juga mantep ya danξ nanti dia mau konser kan di Indonesia di bulan November ya jadi kita dukung juga artis-artis yang memang menyuarakan tentang Palestina supaya bisa mendapatkan haknya untuk hidup dan juga tadi kalau misalnya gue lihat ada Phineas ya ini juga menyuarakan gitu Phineas O'Connor kita tunggu aja lah ya karena kakaknya udah komen mudah-mudahan nyampe Billie Eilish juga yang komen karena ini akan sangat berimpact dan powerful juga ya Ini small things matter banget sih dengan mereka-mereka yang kayak ngasih tau bahwa mereka mendukung Tentang pemberhentian genosida yang terjadi di Palestina sana Dan juga salah satu yang paling gue concern juga adalah Kehlani sih Yang menurut gue kayak it has nothing to do with her gitu Itu bukan rasnya dia, itu bukan agamanya dia Tapi bener-bener dia pior melihat ini sebagai tindakan kemanusiaan Dan dia gak berhenti sejak serangan pertama lagi yang terjadi di tanggal 7 Oktober Dan dia juga selalu mengingatkan kita bahwa it's not about the 7 of October 2023 Tapi ini tentang perlakuan yang sudah dilakukan oleh Israel Dekade-dekade yang lampau Mungkin ada beberapa diantar di tikar juga yang saat ini merasa tidak relate begitu ya Karena mungkin berpikir, wah ini jauh sekali gitu tinggalnya dengan kita Dan bahkan kita jarang sekali bersentuhan dengan Palestina Namun bagaimana kalau misalnya ini terjadi pada keluarga kita, orang-orang terdekat kita Dan bahkan mungkin kita di dalamnya Sehingga mungkin ada baiknya kalau sekarang kita semuanya Berbicara mengenai rasa kemanusiaan Bicara mengenai apa yang mungkin bisa kita lakukan saat ini Untuk membantu saudara-saudara kita Yang berada dalam keadaan yang tidak beruntung Sehingga mudah-mudahan Detikers, kita semuanya mungkin bisa membantu dengan doa saat ini Agar kemudian saudara-saudara kita di Pastina sana bisa diberikan keselamatan Amin, amin, amin ya Dan ini juga tentunya detikers kalau kamu ngerasa kayak Aduh gue kan gak ada kaitannya, gak ada hubungannya Terus gue juga hidupnya enak aja nih Bisa sekolah, bisa kerja, bisa makan, bisa tidur dengan nyenyak gitu ya Tapi hey coba dibuka lagi ya Pembukaan UUD 1945 Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa Maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan Karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan Jadi kita punya visi-misi yang sama sebagai manusia dan juga sebagai bangsa yang bernegara Oh tadi pagi juga kamu mau ngomongin tentang ini kan, yang Nikki Haley kan? Oh Nikki Haley ya Si Nikki Haley ini Bentar ya dia itu Jadi detikers kemarin ini juga ada suatu tindakan yang sangat menyayat hati gue ya Karena Dan yang bikin gue gak habis pikir Dia adalah seorang perempuan detikers ya Dia adalah seorang perempuan yang terlihat Sedang menandatangani rudal yang akan mengarah ke anak-anak di Gaza Udah gitu di rudalnya ditandatangani sama dia Pakai kayak signing dulu gitu Tulisannya Finish them Tanda seru America love Israel always Udah gitu ditandatangani Gue kayak gila sih Gila Udah tuh kayak lagi nandatangani apa namanya Dibuka gitu ya tempat baru peresmian gitu Ini kayak rudal ditandatangani Menurut gue dari angle manapun Bingung sih Gak ada manusia-manusianya ya Ya udah kita ambil dari inserilife.com gitu ya Dari ex capres Amerika Serikat Niki Heli Yang diselang sama celeb Indonesia setelah minta habisi Palestina Jadi Niki Heli ini sebagai mantan calon presiden Amerika Serikat Akhirnya mendapatkan kecaman dari masyarakat dunia Begitupun juga dari Indonesia Wanita 52 tahun tersebut meminta Israel buat membantai habis masyarakat Palestina Dan bilang kalau Amerika Serikat juga ada di pihaknya Israel Dan komentar-komentar dari akun-akun Instagram Di Instagramnya juga mulai bertaburan begitu ya Dari Nasty Judge misalnya yang bertanya finish who Ada dari Putra Siregar sampai bingung mau ketik apa Dari Nathareza Lagnat katanya Dena ini ya I don't know ya Mungkin netizen udah saatnya selaturahmi ya ke Instagramnya Kita juga abis ini mau nyari Instagramnya dari Niki Heli Knya 2 N-I-K-K-I-H-A-L-E-Y Silahkan selaturahmi aja Ya sapa aja mungkin Iya kan kita punya tenaga yang luar biasa ya Sebagai netizen Indonesia Mungkin kalau boleh jangan cuma disapa tapi direport aja sekalian kali ya Kayaknya orang kayak gini toxic banget buat kehidupan kita deh Dan juga maksudnya ini kan dia mau nyalonin lagi datikers ya Ya meskipun dia pernah nyalonin tapi gak berhasil jadi mudah-mudahan warga negara Amerika Serikat yang Masih punya hati nurani Gue yakin gitu kan mungkin tidak sejalan dengan apa yang disuarakan oleh pemerintahnya Tapi ya you guys know what to do lah ya Agar mereka tidak terpilih kembali Gue soalnya yang kayak gini-gini tuh kayak Ya Allah nih rasa kemanusiaannya kemana sih Kenapa sih masih ada yang kayak gini-gini segala gitu loh Emang matanya selama ini ditutupin apa sih Ada banyak banget loh orang-orang yang meninggal dunia Dari apa yang terjadi di Gaza Sampai dengan saat ini dari bulan, dari tahun lalu Akhir tahun lalu sampai dengan saat ini masih belum berhenti juga Mau sampai kapan, udah mau setahun loh ini Betul, betul Ya kita nanti akan kembali lagi dengan informasi-informasi terupdate dari Rafah ya Tapi jangan berarti serukan apa yang terjadi di Rafah Dan tiket sekali lagi buat kita semua That's the least thing we can do Yang kita bukan siapa-siapa ini mungkin ya Terus udah gitu juga tetap lakukan boycott Kalau kamu merasa itu adalah jalan yang benar untuk kamu lakukan Karena banyak kok produk-produknya dan gue juga makin seneng kayaknya Kita lama-lama get used to it ya sama kayak Covid kan Kita lama-lama adaptasi ya Kita juga mungkin gak pakai produk-produk luar yang berafiliasi terutama Lama-lama terbiasa juga untuk memilih produk lain Dan ujung-ujungnya yang paling aman adalah produk-produk lokal aja Oh itu yang menarik Jadi produk lokal kita UMKM itu semakin Ya kalau kita sadarin gitu ya produk-produknya makin banyak banget Dan itu semuanya bagus-bagus dan to be honest Mereka tuh lebih cocok sama kulit kita Karena ya memang diperuntukkan buat kulit kita juga gitu Kalau warna yang satu ini, permodernya yang satu ini kita pengen tahu juga deh Apakah menggunakan produk-produk lokal apa enggak nih Ada Brigadir Putri, selamat pagi Halo Halo-halo, selamat pagi Hai Eh Brigadir Putri kamu termasuk orang-orang kayak kita gak sih Yang sekarang sudah mulai beralih menggunakan produk lokal Coba apa salah satu, salah dua produk lokal yang kamu masukin Kayak misalnya dari mungkin cewek kosmetik atau skincare Sampai ke makanan-makanan atau produk seharian Iya Kak, aku udah mulai boykot beberapa produk Dan beralih ke produk lokal kayak sunscreen gitu Aku udah mulai pakai Mantap Dan bagus-bagus tahu sunscreen Indonesia tuh sama moisturizer juga Bener-bener setuju ya Sekir kita udah maju banget Iya sebelumnya aku pakai produk yang itu loh Depannya S akhirannya C itu loh Karena dia ada yang gede, pump gitu kan gampang banget Eh terus akhirnya aku beralih ke produknya yang depannya S akhirannya C Yang tube gitu, warna kuning hijau gitu Tapi itu enak banget Jadi bener-bener kayak membuat kulit aku tuh jauh lebih enak gitu Tuh kan ya Jadi juga kesempatan kan buat produk-produk lokal untuk bersinar ya Sekali lagi ini paling cocok dengan kulit kita terutama Karena selain kita kulitnya Asia juga gitu ya Iklimnya tropis Nah itu kan gak dipunyai sama semua negara yang beriklim tropis itu Mau punya kulit yang mulus dan bagus seperti Brigadir Putri Pakai sunscreen ini Nggak, kayak kita ngajolan Tapi misalnya pakai produk-produk dalam negeri aja gitu maksudnya Iya Ada lagi gak Brigadir Putri yang udah mulai kamu kayak Wah udah keracunan nih Alhamdulillah sama produk lokal Jadi gak bergantung produk luar lagi Ada makeup sih Kak Oke tuh berarti ya cewek-cewek Makanan-makanan ada gak Brigadir Putri yang favorit banget? Makanan ada beberapa Nah kebetulan tim kita juga tadi sama Kan tadi hari ini kita mau makan-makan nih Terus gue bilang kita mau pesan pizza ya gitu Terus teman-teman bilang pada Nggak mau, ah takutnya terafliasi Itu kenapa kita bakal nasi uduk aja ya teman-teman ya Dan tadi juga bahkan ada request mau nasi padang ya Jadi sambil Aryo mencari nasi uduk dan nasi padang ya itu masih dalam pertimbangan yang matang juga Brigadir Putri silahkan boleh langsung memberikan laporannya Munggu Baik terima kasih rekan-rekan di studio Selamat pagi detikers bersama saya Brigadir Putri Cikita melaporkan situasi arus lalu lintas yang kami pantau langsung dari Tugutani Jakarta Pusat Dimana kondisi arus lalu lintas sejak tadi pukul 5 memang sudah terpantau ramai Dan hal ini terjadi dari arah Cikini atau Menteng yang akan menuju ke arah Gambir Terdapat antrian kendaraan yang cukup panjang Yang diluminasi dengan kendaraan pribadi baik roda 4 maupun roda 2 Harap para pengendara untuk dapat memperhatikan kendaraannya di belakang garis top atau zebra cross Dikarenakan zebra cross juga merupakan hak daripada para pejalan kaki Dan tentunya kami ucapkan terima kasih kepada para pengendara yang sudah memperhatikan kendaraannya tepat di belakang garis top Selanjutnya untuk lalu lintas dari arah Gambir yang akan menuju ke arah Senen juga sama Terjadi antrian kendaraan yang cukup panjang Namun lalu lintas secara umum masih mengalir lancar Walaupun kecepatan kendaraan hanya bisa ditempuh dalam batas berkisar kurang lebih 20 km per jamnya Harap para pengendara untuk tetap ikuti petunjuk serta arahan dari petugas kami di lapangan Demi keamanan dan ketertiban Anda selama berkendara Selanjutnya untuk lalu lintas dari arah Matraman atau Keramat Raya yang akan menuju ke arah Tubuh Tani Juga terpantau ramai dominasi kendaraan pribadi roda 2 Namun kendaraan masih bisa ditempuh dengan kecepatan normal berkisar kurang lebih 20-30 km per jamnya Kami imbau para pengendara selalu mematuhi peraturan lalu lintas demi keselamatan bersama Dan detikers berasakan data IRCMS Korlantas Polri Angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1x4 jam Terjadi sebanyak 212 kasus laka lantas Dengan rincian 8 meninggal dunia, 12 luka berat, dan 147 luka ringan Dari 212 kasus laka lantas tersebut, 64% terjadi pada waktu siang hari Untuk itu dihimbau kepada para peserta lalu lintas agar selalu tertib dalam berlalu lintas Dan faktor penyebab laka lantas diantaranya karena kecerobohan pengemudi yang melanggar traffic light Sehingga terjadi kecelakaan dan sebanyak 20% pengemudi yang terlibat kecelakaan terjadi karena gagal menjaga jarak aman kendaraan Baik detikers untuk Anda yang ingin mengupdate seputar informasi kondisi arus lalu lintas lainnya Kami siap melayani Anda di call center kami 1500 669 Ataupun layanan SMS center di 9 119 Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan Demikian bergadir Putri Cikita melaporkan Semoga bermanfaat kembali ke Arya dan Indi di studio Akhirnya kita sudah menemukan kita mau makan-makan apa dari dalam negeri ya Dari salah satu tempat Mbak Mie yang hits lah Mau tau ya, sini dimak aja Ada di Tulodong Mbak Mie Roksi Bukan, ada di Tulodong Di dekatnya CBD Ada di Cinere juga baru Banyak banget di rumah, aduh tau Selakin banyak cabangnya dia sekarang Nanti ya kita kasih tau ya di belakangnya, enak tau Mbak Mie Iganya juga enak Kalau Indi apa yang Tadi biasanya tuh ada yang collab sama brand gitu Yang dulu suka gue beli tuh, jadi dia ada udangnya, ada streamnya gitu Kalau tadi gue yang ayam oven aja Iya, ayam oven juga enak Oke, sebelum kita pamitan ya sama Brigadir Putri Ada pantun di sikat Waduh, Brigadir Putri ini dari Tripamarandra ya Pasti Jalan-jalan ke Puri Cakep Pulang-pulang hati senduk Lama tak jumpa Brigadir Putri, aku sudah rindu Emang gampang aja ya Ikan nuyung pakai sayap Cakep Oke, siap Hahaha Lihat senja di Transjakarta Lihat senja di Transjakarta Aku ada karena kau telah tercipta Aku ada karena kau telah tercipta Gimana sih lagunya? Aku ada karena kau telah tercipta Itu siapa kak? Itu siapa kak? Itu Tripama Tripama masih, Tripama Dia paling jago memang Mau kasih pantun lagi masih boleh gak? Boleh, bales dong bales Rasa sayangnya Rasa sayang-sayangnya Lihat dari jauh rasa sayang-sayangnya Doraemon kucing langka Bisa bikin saya tertawa Kalau kamu emang suka Emang kamu punya apa Aduh Ditambangin bro Sikat bro Gua jadi inget sama Dulu ada pertandingan legend Petenis Gua lupa siapa namanya ya Yang kayak I love you Dari bangku audiens Dia ngomong How much money do you have? Gitu Partenya sama Pirip, pirip, pirip Ih terima kasih loh Atas keceriaan di pagi hari ini Beringari Putri Emang cuma Beringari Putri yang bisa nge-counter Harus di-counter orang-orang kayak gitu Sekarang Teripama lagi mingkem di belakang Karena dia tau dia gak punya alba-alba Dan dia gak bisa bales lagi pantunnya Udah sekakmat Terima kasih Brigadir Putri Thank you ya Terima kasih Selamat bertugas Bye bye Bang enak lu Teripama ditantangin balik Iya Dua pantun dibales dua-duanya loh Teripama Jadi jangan macem-macem sama Brigadir Putri mah Asli Aduh dia lagi pikir Lagi pikir Udah abis sesinya Brigadir Putri Abis ini Brigadir Ade Kalau Brigadir Ade mah Apa juga senyum aja Senyum aja Dia gak mungkin nge-counter Iya dia mah Dia terima Nanti gue kayak Aduh ngapain sih gue harus buang-buang tenaga untuk ini Dia mah Yaudah lah Orang-orang kayak gini mah Gak usah ditanggepin nih Gak ingin aja Biar cepet aja Iya bener-bener Tuh liat ada yang manjun di belakang Cuku lu Tapi lagi mikir di depan Bapanya intinya Aku lagi sibuk kerja untuk melamar Oh Oh dia lagi mikir sih Ininya apa dua baik depannya Udah tau isinya mau apa katanya Ngebayangin Transjakarta di kamar Cakep Aku lagi sibuk kerja untuk melamar Oh Niii Udah gak apa-apa Mas Tripaman nanti buat next meeting ya Bersama dengan mereka Jangan dihabisin semua sekarang Oke lah gak masalah kalau gitu biar kita gak ngabisin berita-berita yang sekarang juga Kita akan memberikan break dulu Benar sekali ya Karena kita akan kembali lagi Soalnya kita udah ngaper ya Kita udah gak sabar Ini Mbak Mi udah diubun-ubun nih detikers ya Oke Tungguin ya kita mau pesen-pesen makan dulu Kamu juga silahkan cari sarapan kamu dulu Tetap bersama Indi Aryo di detik pagi Jangan tidur lagi Kembali lagi Kembali lagi Masih di detik pagi Jangan tidur lagi Bentar-bentar lu semua udah pada pesen Juga gua doang belum pesen Oh iya kita udah semangat menunggu ya Karena kita udah pick order Pada yang mau pakan apa gitu Kenapa rendang sih Kenapa rame banget sih Kenapa pagi-pagi ada yang teriak-teriak rendang Tunjang Coba di detikers ada yang relate Ada yang relate Ada yang relate gitu Di sini ada yang relate sama Mas Sandra Putra relate gak? Oh relate ya salah pertanyaan Sama Bu Arfi ya mungkin biasanya ya Silahkan dicoba saur nasi padang Iya sih gua pengen Eh tapi kalau saur padang Gua pernah cuma yang kayak SOTR gitu loh Mas Tapi jam 1 jam 2 di tempatnya Yang kayak di itu loh di Cipete gitu ya Itu seru detikers ya Kalau saur padang tuh kayaknya Nampol banget gitu Jadi silahkan dicoba ya Nanti kalau udah itu bisa Lalu ke level berikutnya Sarapan padang It's not for everyone ya Ya jadi hanya orang-orang tertentu saja yang bisa dan kuat gitu Hanya orang-orang yang bernyali besar aja Bernyali besar ngeri banget Iya karena ini juga nyalinya gede banget Apa sih? Berani-beraninya kayaknya ngasih-ngasih ke orang lain Bukan pake uang sendiri gitu Tapi makanya dari kemarin digali nih Bener gak pake uang sendiri apa bukan? Karena kalau misalnya bukan uang sendiri Terutama uang kantor ya itu kan Apalagi kantornya pemerintahnya itu uang kita loh Menurut gue yang lebih gede lagi nyalinya adalah biduannya Karena dia sepet-sepetnya minta bayarin apartemen Oh iya Pengen tau sih jalannya berapa sih apartemen? Ya pengen tau tiba baliknya apa sih Kalo gue lebih pengen tau itu Oh iya bener Tergantung apartemennya dimana cuy Kita harus cari tau itu dimana ya Apartment deketendian katakanlah jalan-jalan selatan Makanya berapa rata Tergantung juga harus levelnya kayak gimana Bisa kan level yang kayak gitu Si biduan itu Biduan itu, kita juga gak tau biduan itu dimana Gak kekebak loh, karena bisa ternyata dia tiba-tiba yang apartemennya lowkey banget Tapi kan mungkin dia spendnya di yang lain-lain Kayak mobilnya mewah, udah gitu branded-branded barang yang dipake Terus Ani-Ani tuh banyak banget disitu tuh Yang di... Di situ Ya gak mungkin loh Eh dengerin ya Gak mungkin dicicilin Kalo itu cuma disewain doang paling Ani-Aninya Kalo itu menurut gue istri kedua Bisa Itu agak make sense kayaknya Tapi itu juga kayaknya gak mungkin dibeliin sih Pasti cuma disewain doang Kalo istri kedua juga Kalo di Darmawangsa ya Jadi gak pake sertifikat ya Gak punya Hah? Iya Si Arionnya kayaknya diginya udah dalem nih Kayak Alibat Marketingnya apa segala gitu Oh buat bapaknya Oh gak 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 buat saya Buat saya Oh mau dibeliin orangtuanya Enggak gak saya mau beli sendiri Sama temen gue nih si anak hatrok diinjek kaki gue Diam loh Habis itu gue baru tau harganya berapa Jadi kayak gak mungkin sanggup lo beli sendiri Monyong gitu kata dia Iya Kecuali kalo ya orangtua yang beli Atau orangtua lo beliin lo Makanya dia pertanyaannya gitu kata marketingnya Iya Keliatan jadi kalo mukanya masih anak-anak muda gitu Kayaknya alah boong lah Iya Beli tuh sendiri ya Bukan masalah boongnya Udah pasti kagak mungkin lo mampu gitu Iya bener bener Iya Iya bener Iya Iya bener Iya bener Jadi kalo yang kelasnya ini Ini nih Iya Tapi lo tau gak kalo misalnya Si salah-salah mobil itu Mereka tuh dibekali kemampuan untuk melihat brand Jadi kadang-kadang lo sadar gak Tiba-tiba ada orang pake tanah pendek Bisa ditegur sama dia Karena dia tau brand sepatunya apa Jamnya apa Makanya dia di follow up Meskipun kalo kata jam sekali Istilahnya quiet luxury ya Quiet luxury Yang tidak ada brandnya Yang tidak ada kayak jreng logonya Tapi dia tau ini sebetulnya barang mahal Dan katanya makin lo cuman pake tanah pendek dan sandal doang Itu biasanya makin kaya Karena dia gak peduli untuk Validasi orang-orang Katanya gitu Ingat brand-brand HN itu Hanya untuk orang middle class Karena dia butuh pembuktian Bahwa gue orang kaya Iya Orang kaya udah gak butuh pembuktian Coba ya Coba ya Masalahnya muka lo gak ngangkat Iya Muka lo tuh harus agak sedikit Sipit matanya Nah itu biasanya lo harus agak meyakinkan seperti itu Karena mungkin dia pusing ya Lihat kayak tabel gitu Debit kredit gitu Lama-lama dia mungkin menyipit Oh gue tau gimana caranya Lu tanem susuk Tapi kan itu buat menarik lawan jenis Maksudnya pasangan Buat menarik katanya Oh jadi menarik itu dalam segala aspek Bikin menarik gitu Oh Kan beli HP ya Teri tawarin Mas mau sekalian Beli jamnya gak 16 16 Emang berapa harga jamnya Iya Terus gue bilang Ah mahalan jam saya Oh iya lah Ini aja Nah itu saya rasa juga jujur ya Tapi waktu itu lu beli handphone apa? Asia Hidayah kan? Lu beli apa sih handphone? Iya mas mahalan gitu Sama HPnya juga mahalan gitu Fix kalau sama jam lu HPnya lebih murah Asia Hidayah Gila Ini adalah salah satu customer-customer aneh Kemarin gue baru dapet cerita temen gue Yang punya outlet di GI Lagi itu kayak dia karyawannya pada cabut semua Dia akhirnya turun Masih bocil masih SMP Tapi udah diajarin dagang lah sama orang tua yang kecil Wow Terus bikinnya di GI lagi Iya yang udah chain lagi ya Terus udah gitu dia cerita Iya gue tuh ya kemarin ada orang tiba-tiba Nanya-nanya doang udah sampai 7 Tiba-tiba mau beli gak? Enggak saya nanya-nanya doang bye Ada juga yang udah nyobain 10 makanan Tiba-tiba udah ya saya cuma coba-coba aja Kayak ya Allah sabar nah ini kayaknya Randa tipe-tipe yang bikin orang kesel kayak gitu Cuma kayak saya mahalan saya Iya udah Itu kan mereka juga bingung ya dalam hatinya Gue tuh mesti jawab apa sih Enggak udah itu setiap kali dibahin Hmm so yummy Iya bener Hmm so yummy Gimana gak bicara orang emosi Terus oke udah ya emang coba-coba aja Huh? Beli satu lah itu paling kue nya berapa sih cuma 30 ribu Aku beli ya akhirnya beli handphone ya Oh jadi alhamdulillah Nah jadi ini nongarin bandingnya kan Mas mau sekalian gak sama jamnya Oh saya udah pake jam Emang hargan jamnya berapa Ya oh Berarti mahal untuk saya dong Sebet-sebetnya lagi dia ngerjain pedagang Iya itu juga pamer lagi Eh kasihan tau mereka tuh seles tuh siapa menjajaki tau Terus dia langsung Mempalinya sih Oh iya mas pake itu aja Mahalan itu berarti Itu juga rada aneh sih menurut gue Bilang aja kayak iya mas gitu aja Ini iya mas Mahalan itu pake itu aja itu aneh menurut gue Iya sih sama sih Itu gak rada-rada Bener 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 Iya bener dia lebih ke bengong jadi lihat ketemu mas Randra Emang kadang-kadang ada tuh orang-orang yang males nanggepir orang lain Cuman kayak biar cepet aja Oh iya udah bagusannya tuh udah Ya bener setuju setuju Biar mingkem aja Biar lo mingkem biar lo gak sombong Iya Meyakinkan gue ganteng Jadi kayaknya Orang Si salasnya mungkin ya Mungkin orang Karena nih Belum datang langsung Gue Yakin yakin Iya bener Setelah muter kan Ah kayak gini aja mah ambil satu Cek keren banget Woi Terus kayaknya Wah Bener Iya Gak rewel gak banyak nanya nih Gak banyak banyak nanya nih Hmm 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 Tapi memang cowok tuh ya kalo gue perhatiin ya Beberapa sahabat gue juga yang jujur aja Cowok agak kecewek-cewekan Tapi when it comes to shopping Mereka tuh beneran gak bisa kayak cewek Mereka tuh harus udah tau kayak Lo gue mau beli apa set Jadi gue gak ada tawaf-tawaf kayak Ngikutin Indi sama Eiza kemana beli tuh gak bisa Gak relate Soalnya kalo cowok-cowok tuh biasanya kita Deep research-nya di rumah di Youtube Lihat reviewan orang-orang apa gitu Lo pasti gitu gak sih Iya Iya kita juga pasti gitu Bener jadi temen gue kalo Oh kesana gak ada Udah gak akan carinya lagi Gak ada Gue nanti akan cari di toko yang lain Berarti di mall ini gak ada Gitu Paling kalo ngeliat karena ini aja Kan itu masih reviewan Kan aslinya doang gitu Oh Iya Ternyata besarnya segini Iya 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 Itu perbandingannya segini gitu Makanya biasanya cowok-cowok tuh Lebih kenal sama David Gadgeteen gitu Sama Sama Ya kan Dekor mobil Bener makanya gue kenal tuh sama yang Kemarin dari Edek Otto tuh Siapa namanya lupa Karena Serangga dan Hafiz Serangga kemarin yang tadi Kalo aku kan Tasya Farashya Suhai Halim Ya Abel Cantika Bener Eh udah nonton belum vlog perceraian Asyik sih asyik sih ya Sama ini Sama ini Wiyak-wiyak-wiyak Wiyak-wiyak Cintaku ya Lagi di LA ya dia tuh ya Kuliah di luar negeri Yang ditawarin ganti handphone gak mau Masya Allah ditawarin handphone gak mau Ya aku mau dulu ngek-ngek ke mama aku Ganti gak handphone terbaru Kalo gak aku gak mau sekolah Masa pelajin jangan dicontohnya Eh masuk ke berita aja aku takut Iya udah ya Kita deket banget nih lingkungannya Sama temen-temen itu Ayo cepet Ya detikers ya Jadi ini tuh yang dibilang-bilang kayak berani banget ya Tapi akhirnya orang yang jadi saksinya sekarang statusnya sih ya dipanggil dan Dia menjawab juga Ini kita kan ada percakapan juga yuk ya Oh ya Allah baru aja gue mau pesen Kita kan Abis-abis yang ini ya Oke 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 Karena ini dari biduan Nayunda Nabila nya Yang ada nih menjadi saksi di sidang lanjutan Terdakwa SYL Di sidangnya Nayunda mengungkap awal mula perkenalan dan percakapan dirinya dengan SYL Ini disampaikan sama Nayunda langsung Waktu bersaksi untuk 3 terdakwa kasus gratifikasi dan pemberasan yaitu SYL, Kasdi Subagiono sama Muhammad Hatta Di PN TPKOR Jakarta hari Rabu tanggal 29 kemarin banget nih baru Hakim Petua Rianto Adam Pontoh mulanya mempertanyakan awal perkenalan Nayunda dengan SYL Nayunda mengaku bisa kenalan sama SYL soalnya diperkenalkan sama Muhammad Hatta Saat itu beliau adalah Direktur Alat dan Mesin Pertanian Direkturat Jenderal Prasarana dan Sarana Kementan Menurut Nayunda awalnya Hatta itu meminta nomor handphonenya Gak berselang lama Ia menerima pesan dari nomor tak dikenal yang diketahui ternyata milik SYL Nah Nayunda membeberkan isi pesan pertama yang dikirimkan SYL Dia menyebut SYL hanya mengirim beberapa stiker dan tidak ada kata atau kalimat yang dikirim oleh SYL Berarti kayaknya Bapak ini tipe-tipe Bapak-Bapak Whatsapp pada umumnya ya Banyak stiker, segala di stikerin Ya itu pertanyaan gue Apakah stiker beliau sendiri gitu yang kayak fotonya sendiri gitu atau Assalamualaikum stiker gitu Assalamualaikum stiker Assalamualaikum stiker sih kalau menurut gue Kalau enggak Assalamualaikum tapi wajah beliau Atau yang suka jokes-jokes tapi jokesnya Bapak-Bapak aja gitu kerti gak? Apa gambarnya? Yang pake gitu yang Coel-coel Apaan tuh gitu ada tuh kayak gitu-gitu tuh Oh Stikernya kamu Dia tau makanya soalnya dia om cuy jadi dia tau betul hafal dia Gila sih gitu ya jadi sekarang tuh kalau gengsi pakai stiker aja gitu di stickers Lalu juga Hakim menanyakan nama apa yang digunakan Nayunda untuk menyimpan nomor SYL Ini kata Hakim ya, saudara tulisnya apa? Awalnya tidak saya save dulu Iya setelah itu di save apa? Di save-nya PM Oh nah sekarang kita tebak-tebakkan lagi PM apa kira-kira? Menurut gue Pak Menteri Oh bisa bener Pak Menteri film gue PM, PM Papa Muda? Papa Muda Papa Muda Parandra, parandra apa nih PM? Para remaja Darah Muda Menurut lu PM apa? Gue sama Arya sudah menyuarakan Pertanian Menteri Aduh Di balik ya Oh spekaton Iya harusnya Menteri Pertanian Ini jadi PM Pertanian Menteri bisa Pinter-pinter-pinter Menteri pinter Memang gitu Tapi itu jadi susah kalau misalnya mau ya ke arah yang bercanda tuh Dia serius lagi, serius lagi gitu Dead end ya Dead end gitu Aduh Gitalah the stickers Nah ini yang tadi gue bilang Menurut gue yang nyali yang gede adalah biduannya Doi bisa berani-berani minta dibayarin cicilan apartemennya Aku juga mau dong cicilan rumah aku dibayarin Eh kalau ngomong gitu tuh gimana sih? Gue kira tuh ditawarin loh Berarti menurut gue tuh memang Mereka juga ada nyali untuk minta Karena minta juga another level loh Iya lah Karena biasanya Kan kalau kata Indi There is no such things as free As free lunch Ya kan? Gak ada makan siang gratis di dunia ini Apalagi bayar apartemen Kalau gitu kira-kira kalau bayar apartemen Nah berapa ya bayar apartemen? Enggak bukan berapanya Berarti imbalannya apa? Nah itu dia Zaman kuliah aja ya Gue istilah si There is no such thing as freelance Sering banget dipakai di kelas Karena ibaratnya lo mau minjem catatan fotokopian aja There is no such thing as freelance Iya Mau beliin gue cup of coffee Atau traktir gue di kantin gitu Bener Ini kira-kira apa ya? Yang apple to apple dengan harga itu Apa yang bisa di barter dengan jasa apa gitu Iya Nyobain mic yang dibeli waktu itu Nyobain mic yang dibeli Iya jadi suruh tes wala kan Waktu itu Eh pernah kan ada Dia nyuruh untuk membelikan mic kan Eh jangan ke gue Jangan ke gue Jangan ke gue Sampai lagi jangan ke gue Si Arya mukanya gini Lu tau gak kebiasaan lu Kalau misalnya kayak gini mukanya ke gue Siapa Kido ya? Kido Nanti orang-orang begininya ke gue Ini beneran mic Ya bener-bener mic Apa sih Emang ada mic yang gak bener-bener mic? Mic-nya kabel apa? Wireless Ada Michael Jordan Oh Eh belum-belum Michael Jackson Belum-belum Michael Sarah tuh Iya terus Apa sih? Jadi oh cobain mic menurut lu Test mic Coba di test pake suaramu Pake biduan gitu kan Iya Ijuk Tene-nenet Kan bukan itu lagunya dia mah Gatau ya kita lagunya apa Janganlah Lakukan itu Jangan lakukan Jangan lakukan Jangan lakukan Enggak ya? Itu mah lagunya Dewi-Dewi ya atau apa ya Ya udah tuh kalo gitu mah Kamulah malu Tuhan Ah 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 gitu Ah ah Ini mah di Ayunda Cek mic Cek mic Cek mic Bener Soalnya biduan Kita gak usah sebut namanya ya Ada lagunya Lelah judulnya Emang abis diapain di Lelah? Enggak tau Dulu ku tak tau Mana sih Lelah aku mana-mana Katanya dangdut Iya ini mah kayak Ini mah mau melayu gitu Iya mau melayu gitu Lelah ku mengalah tuh Ini ada fotonya dia tuh Dengan full makeup Tuh Enggak karena kalo polos malah menurut gue lebih cantik tau kayak gisel-gisel gitu Iya 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 kan Lelah ku mengalah Dokternya sama Dokternya sama Gak tau Tapi kan trennya lagi gitu sama semua ya Sampai ke Korea juga sama Jangan ke gue Kido Kido kalo lagi kayak gini dia ngomong Ke dia Ke dia Gak gitu Jika-jika kesannya gue yang julid Kido Biasaan di Kido Jalan apartemen Keterdakwa kasus gratifikasi dan pemerasaan Ex-Mentan Syarul Yassin Limpo Nayunda bilang Dia minta langsung nih ke SCL-nya Ini disampaikan Nayunda pada saat bersaksi dalam sidang kasus gratifikasi dan pemerasaan yang melibatkan SCL Kasdi Subagio dan juga Muhammad Hatta di PNTPKOR Jakarta di akhir Rabu 29 Mei kemarin Awalnya Hakim Ketua Rianto Adam Ponto mempertanyakan Fasilitas apa aja nih yang didapatkan Nayunda dari Kementerian Pertanian Nayunda terus ngaku gak dapetin fasilitas dari Kementan Tapi Nayunda bilang minta kepada SCL buat ngebayarin cicilan apartemen miliknya Mungkin kayak Ya Kayak ngobrol aja sama ayah sendiri gitu kayak Ah lagi kurang bulan ini boleh ditambahin gak gitu kali Atau mungkin kayak Payroll gitu loh Jadi yang udah sistem tuh boleh gak di handle sama lu Jadi supaya gue tuh kayak Takutnya lupa nih tanggalnya telat Bayarnya boleh gak diurusin biar lebih on time Siapa tau kan ternyata SCL lebih disiplin Bayar-bayar bill Nah kalo ngomong kayak gitu Jangan dipotong-potong Karena kalo dipotong-potong jadi gak enak Aduh aku telat nih Bayar bill Bayar billnya Jadi bayarin bill dong Oh iya Aku telat nih bayar tagihannya Nah gitu Maksudnya jangan dipotong-potong Satu nafas ya Bener satu nafas Jangan dipotong-potong Jadi Nayunda ngaku dia gak dapetin fasilitas apapun gitu ya Terus ditanyain lah dari Hakimnya Sumber uang yang dikasih buat apartemen itu dari mana Nah yudah ngaku uangnya itu uang pribadi SCL Soalnya dikasih secara langsung sama SCLnya Terus Hakim bilang kalo uang tersebut merupakan Uang pribadinya SCL Ini gak jadi urusan pribadi antara SCL dan Nayunda Soalnya ya kalo misalnya bukan dari Kementan Maman-aman aja gak akan jadi masalah gitu kata Hakimnya Tapi kalo misalnya berasal dari Kementan itu jadi masalah Ya iyalah berarti duit kita juga Duit kita itu the tickers Kita juga boleh protes dong ya duit kita lah Kalau gitu dia harus cek mic gue juga dong Kan gue punya mic juga di rumah Aku juga soalnya cekin dong Gak Di kalo kamu yang ngomong gitu kan jadi aneh ya Iya 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 Kalo gue kan gue juga punya mic sendiri di rumah Buat KMC, buat VO Ya tolong di cekin juga dong Udah bener belum? Bagus gak gitu outputnya? Ya bener-bener Gara-gara Landra nih dari ke mic kan? Emang? Kebiasaan cuma cekin dong terus dia bilang Penyanyi kan identik dengan mic Iya bener tapi Iya Enggak-enggak Udah utama penyanyi kan mic Iya bener Tapi gak semua penyanyi itu bisa pakai sembarang mic Ada beberapa penyanyi tertentu yang harus khusus Iya Yang khusus ada autotunenya Karena kalo gak ada autotunenya Udah bukan penyanyi lagi dia Empat Piing gitu ya Piing Cipang Jadi Cipang Cipang Oh di Cipang Oh di Cipang Iya kayak lagu-lagunya perjaman sekarang di autotun semua gak ada yang suara asli Suaranya beda semua Bener Semuanya mie 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 Tapi kan kalo misalnya mie mie yang luar tuh emang suaranya udah bagus Tapi emang hanya bikin awan cucunya supaya efek Iya Kalo di kita kan jadi sebuah kearusan Oh jadi koneksi pitch ya lebih tepatnya Bener Bukan untuk kayak efek-efek biar lucu gitu Bukan Bukan Gitu ya kita beralih dulu dari mic ya udah ya Kita mau kemana sekarang Sudah masuk ke jurang itu bukan pinggir jurang lagi ya Eh ini satu bahasa ini bakalan jurang soalnya abis ini juga ke jurang Ini nah ini sekarang kita terjun ke jurang ya Karena ternyata Nayunda Nabila selain tas juga mengaku menerima kalung emas Dia menerima tas Balenciaga Nah imbalan apa yang diberikan oleh beliau untuk bisa mendapatkan Balenciaga dan kalung emas ini Temen ini ngobrol kali Kayak kan Whatsappan Ini tuh nyanyi-nyanyi di Kementan Tapi kan udah ada Ini dibayar 100 juta itu Jadi menghibur teman-teman di Kementan Terus darah-darah teman-teman di Kementan Happy Okay lanjut lagi nih Benerima tas Balenciaga dari X Mentan yaitu SYL dan juga kalung emas juga Emasnya berapa gram ya kira-kira Ada diamondnya enggak gitu Karena kan ini emas mah bisa dijual lagi biasanya gitu ya Kalau tas belum tentu karena marketnya beda-beda Ini disampaikan oleh Nayunda saat bersaksi di kasus gratifikasi dan juga pemerasan yang melibatkan Lagi-lagi SYL dan juga Kasdi Subagiono sama Muhammad Hatta Awalnya Hakim mempertanyakan sejumlah barang yang diterima Nayunda lewat Muhammad Hatta Hakim lalu menanyakan sumber asal tas Balenciaga tersebut Tapi Nayunda mengaku tidak tahu Hakim menegaskan kepada Nayunda bahwa hanya menerima tas tersebut Hakim juga kemudian menanyakan kalung emas yang diterima Nayunda Nayunda mengaku menerima kalung itu bersamaan dengan tas Balenciaga yang diberikan Oh langsung bukan satu-satu Sementara pas ditanya sama jaksa KPK Nayunda mengaku sudah menjual kalung tersebut Nah Nayunda mengatakan hal ini lantaran kalung tersebut tidak terpakai Hmm... Apa betul? Hmm... Hmm... Apa tidak terpakai? Apa BU? Nah gitu dong Kido pinter nih Gak ke gue kok kayak gini Biasa tuh Kido kalau udah urusan kayak gini Lemparnya mukanya ke gue Yang ngomong Indy mukanya gue kan Kan gue respon Gue lebih sobok makanan Kido Oh iya bener Bener dong Ini gue pesan sekarang ya Bener-bener Jadi semua kerjaan itu hanya one bowl away Satu mangkok away, satu mangkok makanan saja teman-teman Semua itu beres Mudah Oke teman-teman sudah diproses Oke Gila tapi ini lumayan ya setengah jam ada ya Bener-bener Kita nunggu pesanan itu dipesan Iya Gitu The Tickers Tapi pertanyaan gue Pas yang dipilih tuh Nayundanya minta apa dibeli langsung tiba-tiba Lu juga banyak nanya lagi Nah sekarang tuh siapa tau yang pake brand itu orang kemarin dia pake campaign-nya ini ya Apa namanya Pergunakan anak kecil gitu Shhh... Gak semua orang teredukasi Justru kadang-kadang orang-orang yang cuma tau brand-nya doang mah Gak apa-apa Iya You don't know soalnya Iya sih cuma taunya FOMO aja ya Iya Simpulnya tuh kayak oh liat King Kardashian pake beli Lo tuh gak tau dibalik apa Oh Bad Bunny beli Pake beli juga gitu Jangan Teman-teman jangan ikutin orang ya cari tau dulu Jangan bener-bener Eh masih ada lagi jangan sedih ini masih panjang ya Jadi dari Hakim sendiri kan bertanyakan nih Sang biduan ini soal dia jadi tenaga honorer di Kementerian Pertanian Ngaku katanya sih dia jadi tenaga honorer di Kementerian Dan ini terungkap pada saat Nah Yunda ini jadi saksi di sidang tiga terdakwa kasus gratifikasi Nah Udah gitu diminta tuh Buat awalnya Dia tuh diminta buat ngirimin CV Curriculum VT Terus gak lama Nah Yunda nyebut kalo dia dipanggil ke Kementerian Pertanian Setelah ngasih CV Terus ada wawancara sebentar Nah Kayak kira apa nih yang ditanyain pas lagi wawancara Bener wawancara sebentar tuh gitu ya Karena tetap diminta CV ya gitu Tuh Nah gitu bagus Udah Wawancaranya ya bener Si Kido nya Mengong Kido gimana sih lu tuh kadang eling kadang enggak deh Belum makan Belum makan sih Kido Masih apa Masih apa Sabar sabar Otw Tidak Masih apa Is out for delivery Ya kan dibikin dulu Kido Tidak Ntar kan mau ngobrol kan Ngobrol Ngobrol Magang-magang kan Oh Oh Tenang Gua Doh pikirin yang sekarang aja Mindful Mindful itu mah urusan nanti Maksudnya Kalo gue gitu tuh maksudnya lu pindahin kamera situ gitu loh Ke ini jangan ke gue Gitu Soalnya dari abis wawancara tau gak berapa hari kemudian Cuman seminggu kemudian dia akhirnya udah bisa buat kerja Ih gue aja ditunggu disini 2 bulan nunggunya Wedeh Sama kita dianggurin dulu Gue kira kayak Oh udah gak jadi Gitu Ternyata eh jadi Eh nanti kita bongkar ya Karena nanti ada Shiva disini Kita bongkar kejadian demi kejadian apa yang terjadi sama kita berdua Karena dia juga unik banget Ya antik pokoknya Ini ecar paling antik sih lumayan gitu Kayak Kayak gil aja Kayak gil bener Cuman kalo misalnya kita gak kenal orangnya mungkin tuh bakal emosi Tapi karena kita kenal orangnya jadi kayak Ya udah Sayang gitu jadi gak bisa marah Enggak bisa marah Emang gitu aja anaknya Iya Gue tuh ada banget ngomong sama Shiva Iya jadi nanti mu ini kamu gini Yeee Apa itu tuh gak ada penguntungannya buat gue Kenapa lah tuh bukan Lu tau gak dia nge-cancel gue Di satu jam setelah wawancara Jadi gini Eh kita mau interview ya kak gitu Oh oke boleh Di jam berapa jam 2 oke Jam 2 gue udah nungguin dong Gak ada link gak ada apa Gue udah masuk ke linknya juga gak ada gitu Terus abis itu gue nanya kan Ini jadi gak sih jadi gak sih Di jam 3 apa jam 4 dia baru bilang Oh maaf kak gak jadi Ini ngamuk sih Kok di Kok di Satu jam setelah Dimana-mana juga satu jam sebelum Atau gak di jam tersebut Kalau mau cancel Itu gue udah katain Itu gue harus tumpah serapahin sih Iya Udah gitu Handphone nya dia kan ada 2 Yang kita tau awal-awal kan handphone kerjaannya Kagak dibalas Bahkan kagak kekirim Jadi apa fungsinya handphone 2 tuh ya Gak ada Kayak gue waktu nanya Pastian gue disini Iya kan nanti kita bongkar ya Pas ada orangnya aja Jangan sekarang Naryo juga HP kerjanya gak pernah ngebalas ya Halo Halo Aduh gak ada sinyal Halo Halo Kita kayak gitu Kalau Naryo gak bisa dihubungin Halo 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 Gak ada sinyal Hilang sinyal Hilang sinyal Nude Nude Tapi kan katanya jaman sekarang nih Trendy Genzio tau gak Kenapa Normalize katanya tidak membahas Whatsapp Terutama kerjaan Tapi lo bisa posting Iya Menurut gue tapi ya agak aneh sih Tapi ini lagi rame dibahas Soalnya ada orang yang kalau mau izin apa segala Toh DM Instagram Sampe si bossnya tuh ngomong Kau bisa gak Whatsapp saya Whatsapp nya lama bu Cetang duanya gitu Itu aneh banget Tapi lagi rame sekarang di social media tuh Iya Karena mungkin si ibunya posting-posting mulu Iya kan Enggak emang si anak ini lebih Apa Komunikasi sama Genzio tuh Aneh Emang Ya karena kan dia generasi covid kan Iya Kalau dari birth talent Karena apa tuh Selain generasi covid itu Karena Genzio nih Iya Karena kan mereka Contohnya kayak Ngubungin atasnya lewat DM Padahal lewat Whatsapp aja Iya 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 Karena mungkin mereka mikirnya mana aja yang paling cepet responnya Jadi gak mengindahkan kayak sebetulnya kalau kerjaan harusnya yang lebih official Apakah Whatsapp atau email gitu Gak kesitu Karena mereka kan punya inner child issues ya Itu mah kita semua juga ada pasti inner childnya Enggak kan kalau Genzio kan lebih spoken up gitu Oh iya bener Ya kan selalu bilang kan Gue tuh Korban dari Orang tua berpisah Iya Aku tuh punya death issue Iya bener bener Death issue Daddy issue Iya kan gitu Jadi itu alasan dia ganti-ganti cowok gitu kan Bener Jadi ada aja itu mah alasan untuk menjustifikasi You're shitty behavior Ini abis ini udah kita diserang nih di Instagram sama Genzio-Genzian Enggak Kita juga suka gitu Aku juga masih suka berlindung dibalik Zodiaco Sama kan Iya bener Padahal itu lu aja Swe Tapi kayak Iya aku tuh Aku tuh label soalnya ada Libra nya Jadi aku gak bisa making decision Iya aku tuh pendudang karena aku Scorpio Alah itu malu aja Tapi berlindung dibayang payung besar Zodiaco Belum lagi nanti berlindung Iya sekarang tuh banyak gak sih teman-teman Kita tuh kayaknya suka miskom ya sama teman-teman di sekitar kita kerjaan Karena Mercury Retrograde lagi Hitting so hard Halah Atau berlindung dibalik mental health issues Jadi kayak Gue tuh bipolar ngertiin gue Gue tuh ADHD ADHD Iya Jadi mereka tuh kayak Seolah kayak gue tuh Lagi punya masalah mental Iya Lu tuh ngadi-ngadi gitu Eh bentar dulu Ini satu sayang bedanya cuma buat Nayunda doang loh Ini belum merah soalnya Belum selesai tau Ini tuh belum ke gongnya tau Lanjut 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 ya Ini aku mau yang ada percakapan lagi yuk kita Aduh panjang ya gue Ini percakapannya panjang lagi Lumayan tebel ya Gindo siap-siap ya Kalau ada apa-apa kamu aja ke Indi ya Ya Bagus Nah ini ya Dia ngejelasin lagi nih Tentang dirinya baru masuk tuh 2 hari kerja dalam setahun doang Tapi minta izin Gak masuk lantaran adanya panggilan nyanyi katanya gitu Jadi mungkin kayak oh offer nya banyak Jadi gak bisa ngantor Gak gini-gini Ya kita kan tadi memilih offer Asli 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 Gak maksudnya kan lu kerja tetap ya Bukan freelancer kayak kita ya Kalau kita kan ya kalau mau kayak gitu fokusnya di offer ya udah kita jangan ngambil kerjaan kantor Bener Karena hidup itu adalah pilihan Gak bisa maruk gitu Kalau kata bahasa Jerman Jangan tonggarawu kusiku Jangan pengen diambil semua malah gak ada yang keambil Hei Gitu Nah jadi katanya Hakim mengaku heran nih Soalnya Apa namanya Ini nih Ada lagi kata Nayunda Dirinya dihubungi sama anak SYL Indira Cunda Tita Supaya gak lagi bekerja Dan Nayunda ngaku kalau dirinya tidak mengetahui alasan kita kenapa gue tuh diberhentiin Tapi si Hakim heran nih Kenapa Nayunda diberhentiin tapi gak mempertanyakan dan kerjaannya secara benar Eh tapi ini lumayan masuk akal sih Kalian kalau misalnya diberhentiin nanya gak salah gue apa pak gitu Bu Iya Oh Kirain karena kontrak abis aja Oke lanjut Gak relate ya Terlebih lagi Hakim menyebut Nayunda tetap diberikan gaji selama 1 tahun Nah nih ya gue jadi adilu Hakim apa Nayunda Aduh gue sama Nayunda lah Oh iya bener Maka nanya lagi ya Cuman nanya Lucu banget lagi Masa ditanyakan Waktu saudara diminta Ibu Tita jangan kerja lagi Apa saudara datang gak ke kantor? Tanggung jawab dong Datang ke kantor kementerian Bilang Pak saya mau mengundurkan diri sebagai honor Gaji saya di stop jangan dibayarkan lagi Kan jelas itu Karena itu uang negara itu yang masuk rekening saudara Udah gitu Nayunda mengaku tidak berani mempertanyakan alasan pemberhentiannya Lantaran takut kepada Tita Oh mungkin ini karena cewek ke cewek lagi ya Sementara terkait gaji Nayunda mengaku tidak tahu gaji honorer kementerian Kementan terus menerus masuk rekeningnya Lalu Hakim nanya nih mempertanyakan ya terkait hubungan Nayunda dengan SYL Nayunda mengaku baru berhubungan kembali dengan SYL itu setelah gak lagi bekerja di Kementan Gini kan awalnya Ibu Tita yang merekomendasi anda kerja Setelah saudara ternyata diterima itu kok yang menyuruh saudara berhenti malah Ibu Tita Kan aneh tanda tanya itu ya kan Apakah setelah saudara diterima di Kementan apakah hubungan saudara dengan menteri dekat atau merenggang? Maaf maaf bagian gue mana ya dari tadi kayak Belum soalnya belum Oh ini ada bagian gue sekarang gue ya Oke sekarang ya Baru komunikasi Baru komunikasi lagi setelah gak kerja lagi Oke Jangan sampai Ibu Tita tahu dia dengan saudara ada kedekatan dengan Pak Menteri Bapaknya Sehingga di stop jangan kerja lagi Apakah karena itu? Saat itu kayaknya karena protokol deh Pak Protokol kementerian Jadi dipikirnya saya pakai protokol kementerian dengan sengaja Padahal menyediakan itu orang dari staf pementan juga Oke lanjut lagi ya Kemudian Hakim menanyakan besaran gaji yang diterima Nayunda sebagai pegawai honorer Nayunda menyebutkan menerima gaji sekitar 4 juta Tapi ia mengaku lupa angka pasti yang diterima Intinya sudah diterima kerja dengan gaji berapa? Kayaknya 4 jutaan Berapa? Saudara yang terima gaji masa lupa? 4 juta rupiah berapa jujur? 4 juta rupiah 300 4 juta 300 rupiah kalau gak salah yang mulia Saya lupa Nah mendengar jawaban Nayunda Hakim lantas menyinggung Nayunda Hakim menyebut Nayunda lupa lantaran jumlah gaji yang diterima perbulannya kecil Iya karena terlalu kecil jadi lupa ya Iya sama kayak itunya Apanya? Mentalnya Mentalnya Jadi kadang-kadang Kenapa lu gak ketemu gue selama gue kerja? Lu gak nyali Lu gak hanya nyali Gitu Begitu udah selesai aja baru lu mau ketemu gue gitu Dan juga mungkin lu subsidi gua Udah yang tadi Aryo Bagus Kido Kido ini lagi on the way On the way Kido Cepet ke ini lagi Cepet Kido ini masih on the way tuh lihat Ini masih di preparing sama kitchennya juga Sama aja Kido tidak ada perubahan dari Aryo dulu aja Sampai itu mangkok babi berada di tempat di wajah anda Kido Eh gak ada mangkok babi Bami Bami Kaget gue Kaget gue Takut banget Takutnya kita gulangannya putra Eh lanjutnya masih panjang loh ini Masih berulah Zim Ya Hakim menyebut Nayunda seharusnya bertanggung jawab Lantaran telah menerima gaji honorer kementan namun tidak bekerja Saudara kan sudah terima gaji loh harus tanggung jawab Belum terima saat itu yang mulia Karena baru dua hari Hakim mengatakan dalam fakta persidangan Nayunda diketahui hanya bekerja dua hari Namun menerima gaji selama satu tahun Total jumlah gaji yang diterima Nayunda diketahui 45 juta rupiah Wow Hakim mengatas meminta Nayunda mengembalikan uang yang telah ia terima Dan Hakim menyebut uang negara tersebut bukan merupakan hak Nayunda Sudah dikembalikan gak uang ini Harus dikembalikan Harus wajib dikembalikan Karena bukan hak saudara menerima itu Saudara tidak bekerja Kalau saudara bekerja gak masalah Udah gitu disambung lagi sama Hakim Tapi yang lucu saudara gak kerja kok gaji saudara jalan terus Kan biasanya ada pengawasan ya Dari bidang anda di biro umum atau sekjen Sampai hari ini belum dikembalikan itu Sementara proses sudah ada pengembalian sih pak Tapi belum semuanya Emang dia pakai Sabrina ya? Gak tau Gak tau Cuma kan gue adegan perempuan aja Biasanya kan kalau perempuan bajunya buka gitu Gak Jadi kayak pakai jaket tuh langgung lo mau dipakai apa enggak sih? Gitu kayak cuma digituin doang Bener 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 Eh tapi enggak Biasanya kalau ke persedangan mereka rapi Cuma di persedangan Biasanya pakai Kan suka tiba-tiba kerudungan kalau persedangan jangan lupa Tapi nanti ditunjukin nih Biasanya yang polos aja low key Pakai masker atau yang print 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 brand gitu kan Bener 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 Sama kayak di jaman sekarang kan kalau minta maaf Gak boleh cuma maafin gue ya Gak boleh gitu Harus apa? Harus ada materai Rp10.000 Hmm perjanjian Perjanjian Wow seperti kontrak ya Iya kalau misalnya udah ada Rp10.000 Oh di maafin sama orang-orang kan Oh iya bener Nama netizen nya di maafin Ambilya sekarang udah ada yang digital ya Jadi ada barcode nya di sebelahnya Jadi gak ada alasan lo gak pakai materai Bener Bener sih aku setuju banget ya Ya maaf Kak Aryo tuh cek live chat ada yang protes Ada yang protes Ke gue lagi pastikan Asekili lo kenapa sih? Siapa? Halo gak ada sinyal Asli anteng banget di dalam tumben gak keluar-keluar Cepeti Kalau aku keluar artikelnya gak ada Oh baiklah Ini dari Nirwan Darmawan Aduh dia lagi Lo tau gak sih chat lebaran gue Kak Aryo gak dibalas sampai sekarang Itu mah udah di close menurut gue Lo ngirinnya ke yang mana? Nomornya Nomornya Siapa namanya Nirwan? Barat tuh apa sih bulan apa temen-temen kalau boleh tau April ya? April ya? Assalamualaikum Wahai Kak Aryo Rungkat Minel Aydin Walfaizin Mohon maaf lahir dan debatin Maaf kok selama ini ada yang salahnya disengaja Ataupun gak disengaja Selamat Idul Fitri Dan selamat makan ketupat opor Dibas gak malu? Enggak Berarti Nirwanda kamu gak dimaafin ya? Halo Nirwanda Terima kasih untuk ucapannya Minel Aydin Walfaizin Mohon maaf lahir dan debatin Nirwanda harusnya udah ngasih ucapan happy birthday Itu bahkan Tapi dia bingung kali Kenapa lu gak ngucapin happy birthday ke gue? Lu gak denger-dengerinya emang He? Udah Udah ya? Jadi kita impas Diputar balik Ya bener-bener Aku gaslighting anaknya Jadi kayak Lo bilang gue yang salah Enggak? Lo yang salah Karena lu gak mau ucapin gue happy birthday Padahal semua orang jelas tau Dia tuh udah kecil hati duluan Gue ngucapin lebaran aja gak gak dibales Udah lah Nirwanda Enggak gitu juga Mau belain yang mana sih nih Belain gue, belain Nirwanda Gue tergantung arah kemana pembicaraan Tuh kan ini udah berapa? Udah 2 menit gak dibales-bales Oke fine Tuh Udah ya Udah lah gitu biarkan aja dia tenang di tempat barunya lah Iya bener-bener Iya Tenang dalam damai ya dia Dan dia lagi Oh ini ya Dia lagi bantu kekasihnya untuk ngumpulin data buat tesis Nah jadi ntar lu bales lu abis itu lu akan dikasih link Oke bener Bentar-bentar Gue mau bilang lagi Jangan kasih gue link Kenapa tiap kali lu pacaran lu posting di Instagram selalu di close friend Gila kali lu ya Nyebunjin dari siapa kalo gue boleh tau Dari orang tuanya Jawab Udah Udah ya biarin ya Udah yuk Udah biarin Tadi itu tuh tadi Apa Jadil katanya biar jadil muat Wow Jas merah Jangan sekali-sekali merupakan sejarah Males banget Gak apa-apa gue gak ada salah ke Arion BCT Arion ngapain Voicenote Gue voice note ke nomornya dia belasnya di chat Biar semua orang tau loh Kepediraan loh Biar semua orang juga tau sih voice note nya ya Udah, 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 udah Udah ya, ketika harus kita nafas dulu Mengek nih ya, ini gara-gara ngomongin Biduan sih Aduh, covid jenak Tapi temen-temen gue kan lagi banyak kena Kita mah udah kali ya kan kemarin, insya Allah gak kena lagi ya Kita udah imun ya, insya Allah Insya Allah Ya Allah kita udah keimun, pede banget Insya Allah, yaudah temen-temen Kalau gitu kita akan jadi ada usah jenak Kita nafas dulu, kamu juga nafas dulu ya Tetap saksikan Detik Pagi Jangan tidur lagi Kembali lagi masih di Detik Pagi Jangan tidur lagi Kita udah kehabisan tenaga nih Abis ngebahas tadi, Nayunda dan SYL Ini gimana dong, ada yang lain dong Berharap ya, biar suruh bahasannya kan Yang lain tuh biar lebih seru aja gitu, kayaknya udah mulai bosen gitu lagi Iya, artinya pengennya tuh ada yang barunya tuh dari SYL yang Dari Kementan atau dari Kementerian yang lain Ya Kementerian yang lain boleh Biduannya juga yang lain Kita lihat ya Ya Macam-macam biduan yang suka di acara Kementerian gitu Ya yang rame aja Menurut gue ya Tapi gue mau ngomongin sama daerah rumah gue Itu kemarin antik sih, Yuk Apa? Yang mana? Kemarin di Tangsel kan? Maksudnya itu tuh tidak jauh loh dari kita Masih di pertetanggaan kita guys Our neighborhood ya Mohon maaf ini Pondok Aren, jadi deket banget sama gue Iya, satu tol exit kan, sama Lo tau gak perasaan gue tuh kayak Kenapa daerah-daerah yang Ya kolor hijau di Depok Yang kayak gini-gini di Tangerang Satan Itu kan kayak jadi bikin miris aja buat kita ya Ya lo takut gak nanti lo diceburi ke dalam Torren Eh, tapi kan katanya ini sebenernya dia ngumpet kan Iya Cuman dari berita yang gue dapet Berita yang gue dapet Katanya Harusnya gak mungkin Karena buat masuk ke dalam Torren itu kan harus dibuka Iya Pada saat sih orang yang pemiliknya itu mau ngebuka aja Dia tuh butuh tenaga yang lumayan ini buat ngebukainnya Berarti kan ditutup tuh Iya, dan menurut gue logikanya ya Kalau dia mau bersembunyi Aturan kan dia misalnya udah berhasil buka nih Terus dia nyebur Ya dia gak akan nutup itu sampe rapet lah Pasti dia akan yang kayak megangin Yaudah gue kan mau sembunyi dulu Nanti gue akan cabut lagi gitu Ini mah kan kayak Tiba-tiba dia meninggal disitu gitu loh Kita lagi ngomongin ini nih Detikers Polisi yang kemarin ini mengungkapkan Jenazah yang ditemukan di dalam Torren Ternyata ini adalah pria berinisial DK Alias Depoy Yang ditemukan tewas dalam Torren air di Pondok Aren Tangsel Yang ternyata adalah bandar narkoba Polisi mengungkapkan aktivitas Depoy ini bersama jaringannya Sebut temukan tewas dalam Torren Yang ini diungkapkan berdasarkan sasian tersangka AA Yang ditangkap terkait kasus narkoba di hari 1 25 Mei kemarin Diketahui sebelumnya AA ini disuruh oleh P Yang merupakan DPO juga Buat ngambil sabu 50 gram dari Cengkarang Jakarta Barat Dari Jumat tanggal 24 Mei Abis itu AA ketemu sama Depoy Dan juga P ini di rumah kosong di Gang Samit Disana AA dan Depoy memecah 50 gram sabu tersebut Selain membagi 50 gram sabu Depoy disebut menjual Dan memakai sabu tersebut di rumah kosong dengan temen-temennya Ada 4 orang yang memakai barang haram Ketika hendak digerbek polisi di hari Sabtu 25 Mei Nah sesaat setelah Depoy DKK itu pesan narkoba Dalam waktu bersamaan polisi mulai bergerak melakukan operasi penggerbekan Tapi ketika itu Depoy ini diperkirakan sudah kabur ke toren air punya tetangganya Jadi kalau misalnya update-an dari kemarin kan katanya Depoy ini kelihatannya kayaknya ya baik-baik aja gitu Terus udah gitu kelihatan 10 hari yang lalu masih datang kehajatan tetangganya We'll never know what's behind the closed door Karena ternyata dia adalah bandar narkoba Bener Gitu Dan pelak Yang enak kan bandar Jakarta ya Iya bener Meskipun aku nyobain bandar Jakarta dimana tebak yuk Di Cirebon Eh Sumpah Gimana-gimana nyobainnya di Ancol Iya karena temen gue bilang Lo akan gak kira-kira ke Ancol Enggak sih udah kita makan disini aja Dan range-nya ngikutin harga itu Oh daerah tersebut Murah dong berarti Enak Gitu Coba kan gak tau gue gak punya pembanding sih Ancolnya Intinya gitu Eh karena bandar Jakarta juga ada di Bekasi Kan disitu kan Jadi selalu gue mikir Oh bandar Jakarta tuh sudah bukan di Jakarta lagi Bandar Bandar Mungkin harusnya di bandar Cirebon Bener Iya yang ngikutin ya bandar Bekasi Bandar Bekasi Gitu Ya ini masukan ya buat bandar ya Sesuai dengan lokasi namanya Nah ini lanjutannya ada tikers dari Kepala Rumah Sakit Polri Bentar dulu sorry banget Tapi Cafe Betawi juga dimana-mana sih Iya bener Cafe Betawi Satu Selayan juga Masih duk Betawi Masih duk Betawi Masih duk Betawi ada dimana Dimana Emang nama brandnya nasi duk Betawi Ini yang ada brandnya cuy Wartek tuh warung Tegal Ada dimana-mana Nasi Padang juga ada di mana-mana Di Padang kagak ada nasi Padang Warung Nasi Ada warung Nasi Oh di Padang warnas aja ya Iya gak ada nasi Padang itu gak ada Oh Nasi Padang ada di luar Padang Tapi tuh aja udah aneh Oh paham-paham-paham Iya-iya Pempe Palembang Iya bener sih Banyak sih di luar kota ya Tapi tetep memang mungkin tidak se-legit yang di tempat aslinya Iya Tapi kemarin Sumpah pas lu ngomong pempe Palembang itu tuh kagak shock Karena baru kemarin gue beli pempe jadi kayak Kok Tau gak? Wow aku Cenayang Sarapan pake pempe? Cakep! Eh gue suka dibikinin lenggang tau sama nyokap gue Eh tau sarapan pempe? Iya Tapi gak sarapan juga sih pake pempe Suka dibikinin apa sih istilahnya yang dipotong-potong Abis itu dipakein didadar sama telur Oh iya itu iya Cuka digituin Itu enak banget Makannya itu cukupnya dibikin Ya gue mah ya disumpahin aja ke mangkoknya Terus ntar di Kayak itu kuah jadinya di abisin Makannya gini Terus bisa Apa sih aneh? Oh jadi tangan kanannya makan pempek Kuahnya terpisah gitu Sekali aja nih bikin kopi ya Kopi, gula, suu Gitu orang-orang yang makannya Tapi emang enak Kalo kopi tuh enak Kalo gue mah ribet ah Di balik itu lo pake pen kecil Di balik terus tinggal di rumah Aduh tutorial menyusunutkan diri sendiri ya Iya Iya tapi memang Iya Cuma Paling enak tuh Aku mah udah fusion Paling enak itu Teh yang dijual di SD SD Yang diikat terus kita minumnya tuh di Tau gak lo? Jadi di plastik Diikat kan atasnya Susah dibukanya kan? Iya Terus digigit dari ujung yang bawahnya itu Cek Iya Dan lo tau gak? Biar apa? Iya biar panjang Terus digigit Oh gue ngerti Iya bener-bener Oh itu trik yang gue gak pernah tau Ada-ada Kalo gue mah dulu dibikin jadi kayak Aduh mau ngomong lagi Jadi kan bentuknya gini kan udah deket Nah si tengahnya tuh dipencet Tapi jadi kayak keluar Sedikit nyot disitu Jadi seperti ibu Ada-ada Asiknya tadi segini Kita dipanjangin dulu Terus dimasukin tentu Terus buat apa? Ya berasa lebih banyak Oh Oh berasa porsinya banyak Hiburan anak SD biasa Bener-bener Itu life hack yang tidak hack ya Kalo lu liat-liat Tidak ada pahitnya Cape banget Mohon maaf kita dari bahas bandar narkoba Tiba-tiba sampai ke Bandar Jakarta Dan juga sampai ke ST Ditarik talinya Iya bener Udah dulu ya temen-temen ya Jangan sampai satu segmen lagi Cuma buat bahas ginian doang nih Bener Ini kita lagi ngomongin orang meninggal loh Asafirullah loh Ya Karena kan kemarin itu dibawa ke rumah sakit Polri kan Nah ini kalo misalnya dari kepala rumah sakitnya Yaitu Brigjen Haryanto Menyebutkan kondisi defi karmawan itu Masih hidup saat tenggelam di air Jadi saat terendam atau tenggelam air Kondisi masih hidup Kata Brigjen Haryanto pada wartawan di hari Rabu kemarin Kemudian Haryanto juga menjelaskan nih Gak ada bekas luka pada bagian tubuh korban Hanya kata dia terjadi pembusukan pada tubuh korban Lalu dikatakan juga pemeriksaan masih berlangsung Dan akan diserahkan ke laboratorium forensik Dan sekarang makamnya sudah Jenazahnya sudah dimakamkan Gitu Lalu juga nih Polisi menyita 15 gram sabu Dari depoy DKK Ya katanya inisial DK termasuk pengendali dong Kan dia ngatur juga Kata Kaposek Pondok Aren Kobo Bambang Askar Sodik kepada wartawan Di kantornya hari Rabu kemarin Bambang juga bilang kalo depoy ini ya Atau disebut-sebutannya depoy Terkait dengan jaringan narkoba di salah satu lembaga penmasyarakatan Oh terkait lapas Polisi saat ini tengah mengembangkan ke jaringan tersebut Bambang juga mengatakan kalo si depoy-depoy ini Terkait dengan jaringan narkoba di salah satu lembaga penmasyarakatan Yang masuk itu dalam kategori bandar dianya tuh Dan disebut-sebut depoy ini memiliki banyak kaki tangan Dan juga disebutkan kalo sekarang Jenazahnya sudah dimakamkan ya tapi Prosesnya juga masih akan terus berlangsung Karena mungkin pengen dicari nih jaringannya dia yang Terus mengedarkan narkobanya Cuman setelah gue nonton beberapa film yang berhubungan sama Mafioso, bandar narkoba dan teman-temannya gitu ya Gue tuh suka mikir Mereka tuh mainnya rapi banget gitu loh Ndi Jadi bisa jadi sebenernya untuk menghilangkan jejak Ya udah mendingan dibunuh aja Karena takutnya kalo dia ketangkep Bahkan ngomong tentang siapa aja jaringannya dari mana aja Nanti malah kebongkar lebih luas lagi gitu Iya masuk akal sih makanya kenapa kayak Kesannya kok aneh juga ya matinya di toren gitu Kayaknya itu ada orang lain yang nyeburin deh Karena mungkin bisa jadi jaringannya merasa terancam Kayak dia akan speak up gitu Bener-bener, ngomongin masalah terancam Yang satu ini juga kayaknya masalah terancam deh Tadi gue malah Whatsappin sama Nirwanda ya Dia gak komen lagi di live chat kita Enggak tapi dia langsung ke gue Dia bilang tuh kan yang kayak gini aja cepet balesnya Mau di umbar-umbar aib orang Astaga Nirojim By the way traffic update jam berapa? Mau pantun tuh dia bilang gitu Kita kasih buat Nirwanda ya Sejauh ini sih kalau di rundown ya Di rundown itu ada di jam 10.00 Sekarang aja Gak apa sekarang nih Sekarang kita kasih adik-adik-adik Pas banget kan? Iya bener Dia juga kangen sama Nirwanda ya Eh Nirwanda udah tau belum kalau bikin adik-adik udah merif? Dia belum tau kan Siapa? Nirwanda belum tau kan sampe sekarang Udah? Oh udah ya? Udah lah Ya, gak bisa dikibulin deh Gak apa-apa Orang kita patah hati bersama kok Dia kan patah hati nasionalnya kita kan? Iya, tapi kan oh Edo yang kita kibulin dulu Bener Edo lama banget gak taunya Edo sama kita sengaja disembunyikan Iya sampe Sampai udah berbulan-bulan sih Edo berhasil ya Sampai lama-lama kita yang gak kuat kan Jadi kayaknya kita yang ngomong kan? Cerita sendiri ya Jadi emang kita emang comel aja sih Kalau kayak eh lu tau gak sebetulnya gini tau kan gitu ya Bener, bener Padahal orang yang lagi kita gosipin juga Sekarang tuh kayaknya lagi aneng hidupnya Bener Lagi nyaman Iya Gak ada pasal apa-apa betul Ya kayak dia tuh mungkin dalam hati Kenapa sih gue kebagian detik pagi Iya dia juga lagi anyep-anyep Gue lagi, gue lagi gitu Bener Dan gue rasa juga dia tipikalnya gak mau dibongkar kehidupan pribadinya ya Dan kayak iya kayak gue emang gak bisa sih lo nembus benteng gue Gak bisa Benteng terlalu tinggi Benteng begitu tinggi Sulit untuk Sulit untukku Gak paiku Aku untuk kamu Aku untuk Brigadir Ade Brigadir Ade untuk aku Brigadir Ade untuk aku Namun semua Namun semua Apa mungkin Apa mungkin Iman kita yang berbeda Status kita yang berbeda Bener Karena iman lah insya Allah sama Iman sama Insya Allah sama Tapi status berbeda juga Susah Bener Begitu Bener Sebetulnya ada counternya tau Selama nananana masih bisa Counternya selama nananana masih bisa Jadur kuning eh Bendera kuning Sebelum bendera kuning Nah itu jangan disebutin yuk Dia denger orangnya Ada orangnya? Maaf 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 Iya 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 Maaf 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 Iya kan tapi maksudnya ini Bendera kuning tuh maksudnya nyerah gitu lo Kayak Alelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Bener-bener Ya karena dia udah gak hidup lagi Bener tau Iya bener-bener Katanya kalo gak mau menderita gak mau apa Lo tuh gak usah hidup Karena sejatinya hidup itu adalah tentang Struggle aja Bener Udah ada lemah Hidupku tanpa Hiduplah Indonesia Raya Iya bener Itu ya udah Kita ketemu Brigade Ade Selamat pagi Brigade Ade Peggy Eh Brigade Ade Selamat pagi semua Hai Ya ampun.. apa kabar Gak kita gak pernah ngomongin Brigade Ade Haa Baik-baik Seminggu ini kan udah beberapa kali ketemu Bener juga Ya iya Brigade Ade gak ada ngerti apa-apa kan Dari tadi kan baru gabung kan Brigade Ade aku gak ikutan ya Itu Arjo Arjo Putra sama Nirwanda juga ya tadi Oh kita langsung Brigade Ade karena Tadi ada anak lama yang nunggu segmennya Brigade Ade tampil Bener, tiba-tiba ada Nirmala yang hari ini Whatsapp-an, terus dia langsung nanya, ini by the way traffic update-nya berapa sih mau pantun katanya buat Brigadir Ade. Gila ya, ada orang nonton detik pagi cuma pengen lihat NTMC Polri sih, gokir. Emang, gue juga heran, kayak gini-gini nih. Nontonan kita gak pernah, nontonan Brigadir Ade sering, selalu, kan kesel. Brigadir Ade ini kayaknya trotoar-trotoar yang aku sangat familiar, ini deket-deket ke gedung Transmedia juga ya? Iya, di kawasan MT Haryono. Oh iya, lurusannya lah ya. Bener. Eh, Brigadir Ade hari ini aku lagi mau traktirin anak-anak, Brigadir Ade gak mau ditraktirin, sini dong! Kita mau bakmi party. Boleh. Kita deket dari MT Haryono. Ini susuri aja sepanjang jalan ini. Oh iya, nanti habis ini OTW ya? Dia gak beli, dia gak beli. Aryo gak beli, Aryo gak beli. Panik, dia panik, 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 panik. Gue langsung, gak apa-apa gue yang gak usah makan, gue mau ngalah, gue mau beli-beli pinggian dari Ade. Masalahnya bukan apa-apa, gue tuh udah sering di PHPN ini, jadi gue tuh udah mental, gue tuh udah kuat tau gak loh. Ini perempuan-perempuan, ngomong apa aja di depan gue, gue udah kuat mental. Gitu. Dan udah mental jadinya kan? Udah mental, dengan dirinya. Jadi gue udah ngomong-ngomong, gue udah mental. Go on with the wind blow. Jadi pilih adek, silahkan laporan. Boleh langsung dari MT Haryono, monggo. Baik, terima kasih Indi dan Aryo. Selamat pagi detikar. Saat ini saya berada di kawasan MT Haryono, Jakarta Selatan, di mana kondisi arus soal lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama di belakang saya, terutama dari arah cawang yang akan menuju ke arah Gatos Subroto ataupun Semangki. Dari jalo arteri, arus soal lintasnya terpantau kondusif lancar. Namun terlihat di jalur tol dalam kota peningkatan polumen kendaraan masih terlihat terjadi menuju ke arah Semangki dari arah cawang. Dan meskipun di jalur tol dalam kota terpantau masih terjadinya peningkatan polumen kendaraan, kami menghimbau bagi pengendara untuk tidak menggunakan bahu jalan sebagai laju kendaraan Anda mengingat bahu jalan diperlukan dalam keadaan darurat. Dan pastikan juga perhatikan laju kendaraan Anda serta perhatikan batas kecepatan maksimal kendaraan Anda ketika melintasi jalur tol dalam kota. Dan terlihat juga di gelo arteri di kawasan ini pun terdapat jalur busway. Kami menghimbau bagi pengendara untuk tidak menjadikan alasan terburu-buru bagi Anda dapat melintasi jalur busway sebagai laju kendaraan Anda dan tetap prioritaskan pesepeda ketika hendak melintasi kawasan ini dan mengingat di kawasan ini pun banyak sekali ada pun kamera atlet yang akan mengcaptakan segala aktivitas pengendaraan di jalan raya. Harap perhatikan kembali atribut berkendaraan Anda bagi kendaraan roda 2 harap menggunakan helm dan tidak membawa kuatan terlebih. Dan bagi kendaraan roda 4 pastikan tidak menggunakan monsel saat berkendara dan juga menggunakan sabuk pengaman Anda saat dimulainya perjalanan. Dan kemudian dari arah sebaliknya dari arah semanggi yang akan menuju ke arah cawang dari jauh arteri maupun dari jauh dalam kota arah soal lintasnya masih terpantau kondusif lancar kendaraan pun masih dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan kami pun menghimbau bagi pengendara untuk tetap berhati-hati saat berkendara perhatikan atribut berkendaraan Anda serta perhatikan kembali rambu-rambu lalu lintas yang sudah tertera harap untuk dipapuhi. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi soal ini tersebut ini Anda dapat menghubungi kelas yang terkena di 15969 dan kelas SMS di 91119. Soplang arah, sopucilangkan keselamatan untuk manusiaan Indonesia tetip dan salam presisi. Demikian Brigadier di setiap laporkan. Selanjutnya kembali kepada Indi dan Aryo di studio. Salam presisi, di saat-saat momen genting seperti ini Nir malah-malah hilang di telan bumi. Ada, ada. 10 lebih 10 nih barusan, tapi basic. Brigadier Ade, maaf ya kalau tidak sesuai ekspektasi udah lama-lama nggak nongol, tiba-tiba nongol mana pantunya segini doang. Ke Cipete, beli kemiri. Cokep. Halo Brigadier Ade, apa kabar hari ini? Lu yang kemana aja, ya kan? Iya, benar tuh. Udah lah dia kapasitas sudah berkurang ya, udah nggak ngeblend sama tim ini. Kreativitasnya sudah mulai berkurang memang. Dia hanya sibuk untuk membuat video-video A Day In My Life. Benar, konten-konten estetik gitu, kadang-kadang phone-nya udah ada tapi dia memilih phone yang lain. Iya, yang kemudian juga mungkin konsepnya kalau kita lihat-lihat ya cuman bikin kopi yang itu lagi-itu lagi. Cuman buat pamerin aja kalau di kantor ada kopi, gitu. Benar lagi, coffee shop doang. Kalau nggak kopi di kantor, kopi beli di coffee shop. Iya gitu doang udah, aduh Brigadier Ade, panas ya? Iya tuh, Brigadier Rune. Enggak, dingin kok ini. Winter kok ini di Jakarta. Dia sarkas. Putu yang hangat, Mbak Mie pakai kuah baso. Benar, ini masih di preparing kitchen nih. Ya Allah, lu ingetin gue lagi lagi Putra. Iya benar, yaudah. Yaudah, makasih ya Brigadier Ade. Iya, selamat bertugas kembali ya. Selamat terus. Sehat-sehat ya. Bye-bye. Sama-sama, aduh ya Allah, Masya Allah. Tawar ke Allah. Dia tuh juga sebetulnya kalau gue perhatiin, nge-counter juga. Tapi dengan caranya dia. Benar. Sepatah dua patah kata, definisi. Dan kalau dia tuh beyond gitu ya. Kita kadang-kadang nggak bisa memperkirakan dia akan mengapain. Kalau menurut gue Brigadier Ade tuh punchline terus. Benar. Pendek-pendek tapi kayak, wah. Karena prinsip hidup-hidup adalah, grr terus, terus, grr, grr, gitu. Ya gitu ya teman-teman ya. Nirwanda juga udah dibacain pantunnya. Udah ya kita closing ya. Eh? Belom. Mana sih, nggak gitu dong. Kita kan mau ketemu sama Shiva ya. Benar, benar. Ah ya teman udahlah dia suruh ngawal sendiri nggak sih? Iya makanya. Dia suruh introduction juga anak-anaknya sendiri. Benar. Iya kita makan bakmi, kan di perkiraan jam segitu nyampe bakminya. Gitu, apa aja lah yang bikin hari kita menyenangkan. Nggak udah. Nah ini dihitungnya nanti dua setengah jam gajinya. Potong gaji. Jangan lah. Jadi deh, kita abis ini mau membongkar seorang perempuan bernama Shiva yang kemarin juga sama-sama baru bertunangan ya? Betul. Shiva ini bulan apa ya? April, apa Maret gitu. Oh beda bulan? Beda bulan, tunangannya kemarin. Eh, apa bulan ini ya? Enggak bulan ini, deketan kok. Oh iya berarti deketan tuh ada gue, Citra sama Shiva bertiga. Oh Citra juga. Citra mah, tapi dari berapa bulan lalu? Tapi hari minggu ini ada editor juga. Siapa? Nikah, keke. Di Cililin. Cililin mah, kece, kelapa muda. Dah, eh selilin itu mah. Eh Cililin dimana sih pertanyaan gue beneran? Jabar? KBB. Oh KBB, Kabupaten Bandung Barat. Ini ya masuknya Cimahi ya, pada larang ya? Ke larang, Cihamplas. Hah? Cihamplas tapi bukan Cihamplas. Cihamplas. Jadi dari Batu Jajar masuk sama. Sebagai warga Cimahi tentunya Bapak Randa hafal terkait dinah tersebut. Gue gak tau jalan, gue cuma tanya pake Waze aja. Ya break dulu ya. Oke teman-teman, apakah kita akan bersama-sama study tour kecililin? Kita gak tau ya, nanti kita diskusi dulu. Tetap bersama kami di Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Kembali lagi masih di Detik Pagi. Ganti Detik Pagi. Terus gak diturunin, karena harus pake ini. Kita ganti tools aja ya. Kemarin gue pake ini juga soalnya disitu. Si Insan tuh udah capek-capek loh tadi jalan kesini. Pindahin supaya kita pake yang belakang ini katanya. Makasih Insan, Loyo. Sun, Loyo. Emang masih Insan? Emang paling benar pake yang tadi, Sun. Mas Insan, buktiin mas. Sun, Loyo begini. Tuh, gak tegak gitu dia. Tuh, Loyo. Aduh. Pihak ini? Aduh. Aduh. Udah lah jalan pake-pakenya. Gak pake ini, pake ini. Ini, ini. Nah, itunya. Oh, diputar dulu. Emang harus kamu pegang dulu, biar dia kenceng. Benar, benar. Sebenernya gak usah terlalu dekat. Nick itu asal di jajar dengan mulut. Aman. Mengejar. Oke. Canggih-canggih. Coba, kita coba yuk. Biar kayak ini, owner Lolly Cafe kan juga nyanyi gitu. Coachella! Coachella! Dengarkan aku. Matahariku. Ya Allah, ya Allah, malu gue, malu gue. Soalnya dia suka gadi-gadi, suka nantangin kita. Kita nantangin balik, katanya beneran bisa. Jauh-jauh bisa. Jadi kita juga kalau ngomong harus sadar diri yang kayak gitu kan. Bener, jadi kalau kita agak pitch dikit. Jadi kayak ada film apa nih? Jadi kita akan bahas tentang film. Oke. Ada tim yang mundur, ada yang kayak set. Kita mau bahas dikit tentang film ya, di CinemaScoop. Karena ini ada film apa aja, Ndi? Ya, ini udah lama ya. Tidak hadir dari kemarin segmennya. Kali ini ada The Tickers. Kita mau update nih, ada yang terbaru. Moana. Ya kan, yang pakai bunga di sini. Moana yang kedua kali ini The Tickers. Kemarin kan udah rilis posternya. Sekarang nih, udah ada nih si trailernya. Nah, jadi Moana 2 ini tentu saja film kartun ya. Ini adalah animasi dan juga berpetualang ceritanya Adventure. Sebetulnya masih lama sih rilisnya, tapi udah ada kabarnya kan. Jadi kita beritakan aja juga ke kamu di tanggal 27 November nanti. Ini udah akhir-akhir tahun lah, jelang akhir tahun ya. Case-nya ada Auli I. Kravalho dan juga ada Dwayne Johnson. Menyatukan kembali Moana dan Maui. Tiga tahun kemudian, buat perjalanan baru yang luas bersama dengan awak pelaut yang unik. Setelah dia menerima panggilan tak terduga dari nenek moyangnya, ceritanya Moana ini harus melakukan perjalanan ke laut jauh Oceania. Dan juga ke perairan berbahaya yang telah lama hilang. untuk petualangan luar biasa yang tidak pernah dihadapi sebelumnya. Apakah ini The Lost Atlantic ya guys ya? Wow. Iya kan? The Lost Atlantic yang suka dibilang-bilang itu. Karena dia kan disini katanya perairan berbahaya yang pernah hilang gitu. Telah lama hilang. Eh Moana, ini jauhan dikit coba ke Bermuda Triangle. Takut hilang. Iya itu hilang. Kalau itu bukan polanya yang hilang, nanti kamunya yang hilang. Benar. Tapi ada yang bilang juga tau katanya si Atlantic itu ada di Indonesia katanya. Oh wow, oh iya pernah denger itu ya. Indonesia itu kayaknya apa aja ada ya. Kayak dibilang salah satu tokoh legend dunia juga meninggalnya di Indonesia. Benar. Jadi semuanya di Indonesia. Benar. Iya. Dengan juga kan, Bile Eis lahir. Sudah gitu piramida di kita juga kan katanya yang paling besar, yang di gunung apa tuh, yang di Garut tuh. Iya. Banyak kesebar-sebar di Indo ya. Ya tapi kan, ini juga alam kita kan gak pernah tau ya, jaman dulunya kayak apa, gimana. Barusan ini di Moana ada kayak Bluefin Tuna, dia pas terbang keluar jadi burung. Dia bisa ada sulap-sulap gitu juga ya. Emang ini adalah dunia fantasi dan animasi. Oh ikan terbang. Biasanya suka ada ini. Salah satu stasiun televisi ya. Iya, biasanya suka ada sinatron-sinatron yang kakinya uler gitu, naga gitu, terbang-terbang. Tapi ada jeansnya kan. Ada jeansnya kelihatan. Soalnya cuma goyang-goyang gitu doang kan. Naik burung gitu kan ya. Naik ikan terbang juga. Ya gitu loh. Ini ada kelomang. Cuma Moana tapi gak dikahahin gitu. Enggak, enggak. Kenapa ya? Tapi lu pernah nyobain gak sih, kalau si kerang-kerang kayak gitu ya? Kelomang-kelomang itu? Enggak, kerang. Kerang yang tadi diken dia yang ambil kerang tuh dari kantongnya dia. Nah si kerang-kerang kayak gitu tuh. Ada suaranya. Iya, kalau diinginkan ada suara ombaknya cuy. Itu suka gue cobain di Matik Hamzah di Jogja tuh. Tergantung siapa dulu yang hahaha-hahin. Iya. Oh iya bener. Kita gak tau kan kita gak bisa nyium wanginya Moana ya. Siapa tau dia bau tuna ya kan? Karena dia makannya pasti seafood. Siapa tau dia ternyata plotisnya, gue anak laut, gue bosen makan seafood, gue mau makan ayam gitu ya. Iya bener juga. Tapi dia temenan sama ayam, dia gak akan makan itu kayaknya. Iya makanya karena sama ayam dulu jadi bau ayam. Jadi bau ayam ya. Tapi sebenernya beneran harus cobain itu sih yang kayak bentuknya kerang tadi gitu. Didengerin tuh ada suara kayak suara ocean gitu. Suara debur ombak. Debur ombak yang berkejaran di pantai ini. Cuman Randra yang bisa dikmatin. Iya gue juga gak tau loh. Hah? Ombak. Ombak banyu. Entah gak? Jadi sebelum mereka berantem, dia bakal gitu. Lama dong berantemnya. Enggak gak. Jadi di... Ayo auratnya kelihatan ya. Iya bener, makanya ditutupin. Ada ringnya kan. Jadi di ringnya. Lu jangan komentar. Jangan kesitu komentarnya. Nanti orang jadi ke... Jangan. Ini udah pake ini. Jadi biasanya sebelum mereka bertanding, kan kalau bertandingan cuma gitu doang kan. Nanti tuh suka gini dulu tuh. Lama dong. Itu kayak di game-game kan. Yang dia di foto tuh gitu. Iya bener. Abis itu jab-jab baru. Emang, bener. Tapi beneran kayak kakinya tuh satu di atas, satu di bawah tuh gitu. Oh berarti sih game-game itu beneran terinspirasi. Ada. Beneran. Di ongbak-ongbak itu. Thailand ya? Iya. Temen gue juga waktu kemarin liburan ke Thailand ngajak, Guys gue pengen nonton MMA dong. Gue ngapain coy. Tapi iya sih justru atraksinya di negara aslinya ya. Bener. Nonton apa namanya Muay Thai gitu. Duh cema-cema aja ya. Dari muana doang panjang kali Wak. Eh tapi ada satu lagi yang gue tuh suka banget. Soalnya gue gak tau ya. Lo tuh penggemar Lord of the Rings gak? Tapi gak inget ceritanya. Seperti biasa gue nonton kayak apa namanya Harry Potter semua. Tapi gak inget dari ceritanya. Ya sama gue juga. Iya. Aku nonton. Kita semua nonton. Tapi kalau misalnya ditanyain ceritanya kita suka lupa. Iya. Gue paling suka Smegul. 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 Karakternya Arby banget. Wah. Gue langsung inget lagi. Gue sih Gandalf lah. Loh tapi kan itu kan sebenernya ada juga di Harry Potter kan. Dobby. Dobby-dobby nya. Beda kalau yang volume kan creepy. Oh iya bener lagi ya. Dobby juga ada di Singapura. Dobby God. You are now in station. Dobby God. Iya bener. Oke lanjut lagi ya. Jadi dari CEO David Sasslove ya. Itu tuh bilang kalau Warner Bros. Lagi ngerjain tahap awal dari pengembangan skrip. Buat film-filmnya Lord of the Rings. Siang Baru. Dimana dia juga bilang bakal segera merilis di tahun 2026. Dan bakal menceritakan kisah yang belum pernah diceritakan sebelumnya. Film pertamanya berjudul Lord of the Rings The Hunt for Gollum. Jadi judul ini masih dalam sebutan working title. Dimana biasanya bisa berubah-ubah sering berjalannya produksi. Andy Serkis kembali merankan Gollum. Dan juga bakal mengarahkan film ini sebagai saudara. Yang mana menurut gue Gollum ini adalah satu karakter yang cukup berkesan gitu ya. Untuk banyak orang yang menonton si Lord of the Rings ini. Jadi kalau misalnya dibikin ibaratnya kayak apa ya. Apa? Spin-off-nya gitu ya. Di luar itu tuh menurut gue tetap akan menarik sih. Kalau menarik bukunya sih. Dia ngambil timeline di dalam film pertamanya. Oh, dia menceritakannya di dalam film pertamanya itu. Asli. Asli lagi. Asli. Saat dalam ini juga bilang kalau Peter Jackson, sangsutan dari Lord of the Rings Trilogy and Hobbit Trilogy ini, bakal berkolaborasi nih bersama penulis long-time partner-nya Fran Walsh dan juga Philippa Boyens. Wow. Boyens, alhamdulillah udah jadi penulis. Iya, selain penyanyi ya. Katanya bakal terlibat setiap langkah pembuatan filmnya. Nah, Lord of the Rings Trilogy sendiri tuh mendapatkan 17 Biala Oscars termasuk Best Picture, Best Director, Best Writing, Adapted Screenplay dan juga Best Editing. Jadi kalau misalnya ada lagi, apakah kemudian akan bersaing dengan film-film lainnya? Kita tunggu saja. Dua film dari luar negeri sudah kita bacakan rekomendasinya. Nah, ini satu juga ada yang lagi ramai The Tickers. Apa tuh? Ini yang bentar lagi akan segera tayang. Tapi sebenarnya lebih ke September ya. Berarti kita punya Juni, Juli, Agustus, September. Nah, cuma ini tuh karena berdasarkan biografi ya, True Story. Jadi ini lumayan rame juga The Tickers. Setelah kemarin kita ingat ya kejadian yang menimpa, apa ya dibilangnya selebgram ya? Iya. Laura dan juga Gagak. Gagaknya kan sampai masuk penjara. Lauranya tuh kecelakaan. Sudah gitu gak bisa hidup seperti biasa lagi. Kayak banyak bagian tubuhnya yang tidak berfungsi. Terus akhirnya meninggal juga gitu. Nah, jadi ini mau diangkat ke film. The Tickers film Laura. Sesuai dengan judul nama tokohnya ya. Yang meranin itu adalah Amanda Rawless. Yang gue tuh ngeliat emang cukup mirip sih. Sama wajah aslinya Laura-Laura ini ya. Kemudian ada Kevin Ardilova sebagai Jojo. Yang mana adalah kekasihnya Laura. Yang kita tahu adalah mungkin menceritakan tentang gaganya ya. Lalu ada Karissa Perusat. Ini my favorite ya. Mukanya unik banget, cantik. Sebagai Iren. Lalu ada Maya Hasan sebagai mamanya Laura. Jadi memang kalau di flashback ceritanya tuh. Tentang hubungan pecintanya Laura sama lelaki bernama Gaga Muhammad. Yang diganti jadi Jojo. A-A-O-O gitu ya. Mirip-mirip gitu ya. Kayak rhyming-rhymingnya gitu. Si Jojo-nya yang ceritanya jadi gaganya. Yang memerankan Jojo ini adalah Kevin Ardilova. Nah, kisah percintaan si Laura dan Jojo ini tuh awalnya ya indah aja. Kayak hubungan sepasang kekasih lagi lofi-dofi gitu. Apalagi kan mereka masih muda tuh ya. Dan tiba-tiba akhirnya tragis karena kecelakaan terjadi. Laura dan Jojo kecelakaan yang berakibat fatal terhadap tubuhnya Laura. Akibat kecelakaan ini Laura itu ternyata satu di fondus gak bisa jalan. Dan juga yang kedua dia gak bisa menggerakkan beberapa anggota tubuhnya. Tapi sayangnya sang kekasih yang dari awal itu katanya cuma memanfaatkannya. Dan menjauhkannya dari sahabat-sahabat dekatnya. Malah tiba-tiba meninggalkan begitu saja dengan kondisi cacat permanen yang Laura derita. Jadi ibaratnya Laura harus menderita seumur hidup seorang diri tanpa kekasihnya. Padahal kecelakaannya barengan kan ya. Tapi gak berselang lama kondisi kesehatan Laura yang berlangsung menurun. Ini akhirnya membuat Laura juga ya mungkin komplikasi akhirnya meninggal dunia. Ada yang bilang katanya meninggalnya kan asam lambung ya. Kita tahu asam lambung tuh kan kayak kota kedua ya manusia. Jadi kayaknya yang namanya asam lambung tuh biasanya ya karena banyak pikiran, stres juga gitu deh. Ya ini kita juga sebenarnya menantikan gitu ya. Terlepas dari apakah kemudian di film tersebut akan ada bumbu-bumbu ya pastilah karena sebuah film gitu ya. Tapi kita pengen tahu aja cerita sebenarnya seperti apa. Karena sampai saat ini kita kan dengernya cuma si pangsiur gitu ya. Ya mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari ke penasarannya warga net di luar sana ya. Mungkin dengan nanti akan ada ditambah-tambahin namanya juga film. Tapi at least ada yang benerannya tuh yang kayak gimana diceritain. Karena katanya gaganya juga udah keluar dari penjara ya. Gak lepas ya udah buka open and doors. Menurut kamu gimana the tickers? Menurut gue sih agak lain ya gitu. Udah gitu yang kayak emang officially gitu publish di Instagram story-nya. Kayak menerima paid promote gitu. Kalau ada yang mau kediasama hit me through DM gitu-gitu. Tapi kan kemarin gue nyoba buka ya Instagram-nya. Emang tapi kayak paid promote-nya tuh yang... Langsung naik kontennya kan? Yang gak ada dianya. Iya terus udah gitu yang kayak ece-ece gitu. Maksudnya bukan yang brand apa gitu bukan. Terus udah gitu kadang atau enggak kalau brand pun dia biasanya brand-brand yang kita tahu dia gak akan pakai. Biasanya. Bahkan kemarin tuh gue ngeliat gak ada brand sama sekali gitu dari postingannya. Jadi kayak ini lo setia kayak butuh duit banget lo. Menurut gue jangan ya kayak gitu tuh gak mengedukasi guys. Karena kayak gue suka sebel ya ada influencer gitu followersnya banyak. Tapi dia nge-upload yang udah tahu itu mah materinya dikirim sama brandnya. Itu satu. Terus udah gitu yang dipromoin kadang ada yang kayak... Slot apa sih gitu. Lo aja masih bocil gak ngerti. Jangan lah. Ya sekali lagi lah kalau misalnya menjadi seorang influencer. Jadilah influencer yang bertanggung jawab begitu ya. Yang kemudian juga tahu bahwa kita punya masa. Dan mengedukasi masanya. Itu yang paling penting. Bisa menggerakkan masa. Jadi jadilah influencer yang baik. Meng-influence. Memberikan pengaruh. Jangan meng-influence yang buruk. Ngomongin masalah edukasi. Abis ini juga kita bakal meng-edukasi banyak detikers di luar sana. Sama bintang tamu kita yang akan kita hadirkan disini. Dan kita akan bongkar kebiasaan-kebiasaan buruk kayak dia. Tadi kita udah bahas sedikit ya. Kita akan bongkar lebih dalam lagi tentang... Jadi kalau ibu ini ketinggalan. Kamu agak rewind sedikit ke awal-awal kita baru opening. Jadi udah sedikit dibahas disitu. Kita akan bahas dengan orang YBS. Karena kan kita mah kalau ngomongin orang di depannya ya. Betul, betul. Kita ngomongin belakang. Kita gak main. Jadi kita akan langsung di depannya. Sesahat lagi detikers jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di detik pagi. Jangan tidur lagi. Kenapa detik om? Kenapa detik om? Karena dimana lagi lo bisa dapet berita terpercaya. Dan cepat secara langsung siap hari. Kenapa detik? Kenapa lagi ya? Karena dimana lagi anak magang bisa satu meja. Sama mentor. Dan karyaan tetap lainnya. Kenapa detik? Karena disini jam kerja fleksibel. Dan lingkungannya asik banget. Apalagi suka banyak event yang genji abis deh. Kenapa detik om? Karena kalau lo magang disini. Lo bakal cuci mata terus. Karena bukan cuma artis-artis doang yang cakep. Yang datang kesini. Tapi karyawan disini cakep-cakep parah dan stylish abis. Kenapa detik? Apalagi ya? Ah ya wah udah. Ga usah banyak nanya. Buruan lo daftar di MSIB. Bad 7. Buruan sekarang juga. Yakin lo ga nyesel. Dah. Detikers kembali lagi masih di Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Jadi nih. Same banget ini. Jadi kenapa detik pagi nih? Jadi kenapa detik pagi? Karena kapan lagi kamu bisa lihat morning show-nya. Seseru itu. Tauh. Tauat, tauat, tauat. Kurang semangat. Liru sengat pagi dong. Ayo. Asli, kenapa kita ada penonton bayaran sih? Lala. Lala. Bagus. Ya ampun. Eh ada Tata El Sugigi. Apa kabar? Yang bawah soalnya gini. Yang bawah biasanya Elis. Bener, bener. Disini ada lima ekor ya yang sedang menyaksikan kita bersama ya. Jadi akan ada huru-hara dimana mereka semua ini melakukannya semua demi konversi 20 SKS ya. Itu dia. Demi pengalaman yang HQQ. Jadi lu kesini cuma buat SKS aja. Hah? Bukan buat ketemu dan silaturah nih. Kalian gak mau melihat kehidupan media yang seru banget dan dinamis. Bener. Iya, iya. Terlihat efeknya ya. Saya lihat-lihat ini yang paling tua ya. Iya. Nggak, dia senior. Kok paling bangkotan ya? Saya lihat-lihat ya. Senior. Dari tahun lalu saya lihat bukanya mulu nih. Chief of Internship. Wow. Coy. Coy. Chief of Internship. Coy. 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 Ini mungkin pada bingung gitu ya. Ada apa sih? Ada keramaian apa sampai detik pagi tiba-tiba jadi banyak orangnya dan banyak suara-suaranya. Nah sekarang itu sebenarnya kita lagi kedatengan tamu spesial. Yang memang kita akan bongkar kelakuan-kelakuannya. Tamu spesial yang spesial-spesial banget ya. Sebenarnya enggak sih. Buat kita karena dia udah sering hadir. Tapi karena kamu enggak tahu detikers jadi spesial buat kamu ya. Siapa tahu juga lewat jalur tangannya dia kamu bisa masuk dan bergabung ke perusahaan ini. Seorang perempuan yang baru saja bertunangan. Masya Allah tabarokal. Dengan orang yang duduk ada di belakangnya dia. Benar. Jadi kadang kalau aku lagi di mejanya kita lagi ngomong. Oh masih ada. Jadi kita harus bergeser sedikit. Karena yang diomongin takutnya denger misalnya gitu. Ladies and gentlemen, please welcome Shifa Haryanti. Talent Acquisitions and Employer Branding dari DT.com ya. Betul dah. Sombong banget sih. Kenapa DT.com? DT.com. Oh semua. Jadi kalau misalnya ada yang masuk tuh akan bertemur kan? Kamu. Dan tentunya Bapak Nanang yang lagi nonton. Halo Nanang. Pak Nanang ingat ya Pak aku masih punya stiker Nangis Nang Ismail. Aduh Mas Nanang. Kita bilang Kang Nanang kali ya. Boleh. Emang ini Sundenis? Sundenis lah. Sundenis. Oh iya namanya juga benar-benar. Iya benar sih Mas. Nanang Suranang gak sih? Bukan. Oh enggak ya. Kan biasanya pengulangan kalau Sunda maksudnya. Namanya bukan itu kan? Bukan Nang Ismail juga? Nang Supriyatna. Bukan. Kang Nang Supriyatna. Nang Sup berarti ya. Nang Sup. Mas Nang Sup. Kang Nang Sup. Bukan Nanang ini Arisa. Ya itu dia. Iya aku. Dan sebenarnya Shiva hari ini gak sendirian. Tapi membawa. Siapa yang diperkenalkan dong di sebelahnya Ibu Shiva. Ini adalah anak magang batch 6. Bersama teman-teman yang tadi suaranya. Sudah batch 6. Iya sudah batch 6. Gokil. Sumpah. Sumpah. Tapi kita baru di The T. Com ikutnya dari batch 4. Oke kamu masih waras gak dengan udah batch 6 ini? Alhamdulillah ya. Karena ada suara-suara ini. Alhamdulillah ya melotot. Alhamdulillah itu gitu. Tapi Shiva ini juga yang merangkap host ya kadang-kadang ya untuk acara The T. Com ya. Bener kan? Bener. Boleh hubungi nomor di bawah ini ya. Gak usah. Berarti bisa detik pagi kan? Gak. 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 Sebenernya karena angka faedahnya lebih bagus. Sebenarnya ada faedahnya kan dia di sini. Saedah, faedah bener. Ini adalah peserta dari MSIB. Ini apa sebenarnya Shiva? Angkatannya apa sih? Oke MSIB Magang. Bersertifikat. Enggak, enggak. MSIB Magang. Studi independen. Bersertifikat. Bersertifikat. Wow, 2 juta rupiah pajak ditanggung SIVA. Angkatannya saya ada berapa orang sekarang? Ada 230-an ya kak. Ustet, baik banget. Bener, bener. Tersebar sedetik. Jadi bukan cuma di detik doang ya. Di detik Jakarta doang itu juga ada di daerah-daerah. Oh detik Jabat, detik Bali, Subaksem. Betul, ada banyak. Dan juga kita ada sister company-nya di Cete Arsa sama Hai Bunda. Oh Hai Bunda. Calon-calon Bunda-Bundi biasanya yang dimasukin. Beuh, betul. Lu berdua tuh ikut. Orangnya calon Bunda-Bundi juga. Insya Allah ya. Berarti kalau gitu Hai Bunda cewek-cewek semua rata-rata? Ada cowoknya juga dong. Betul. Karena ada reporter kalau di Hai Bunda. Ada social media. Jadi banyak. Bukan cuma cewek doang. Kalau Hai Bunda cewek-cewek juga ada. Iya dong. Kadang-kadang harus bawa tripod. Betul. Justru disitu lah Bunda-bunda gak usah lah bawa yang berat-berat ya. Gak usah. Bener. Tapi yang menarik adalah kita mau bertanya dari yang paling simpel dulu. Jadi ada apa sih Fah tiba-tiba berkunjung ke studio detik pagi? Apa yang mau disampaikan di studio kita ini? Itu dia. Tolonglah teman-teman. Anak-anak ini masanya sudah mau berakhir di sini. Masa? Yes, yes, yes. Kok seneng sih Kak? Aku udah bosan ya. 6 bulan ada? 6 bulan betul. Jadi selama masa 6 bulan ini, 1 batch itu 6 bulan. Gitu dari mereka dan ini. Mereka batch 6. Udah mau berakhir tanggal 30 Juni. Betul. Tanggal 30 Juni. Mereka sudah mau berakhir dan akan ada lagi batch 7-nya. Kita mau lihat buka-buka batch 6-nya. Coba yang kembali lagi kita mau lihat buka-buka batch 6-nya. Banyak cantik-cantik, gak rilis, gak rantem. Anak-anak ini harus yang good looking gitu ya supaya. Dan katanya denger-dengar harus yang kaya raya ya. Kalau enggak, enggak diterima di pergaulan denger-dengar gitu ya. Enggak dong Ibu. Kalau dari gitu memang banyak banget dari berbagai macam pula. Di sini ada yang dari Universitas Indonesia, ITB. Bahkan ada yang dari Lampung. Mana yang dari Lampung? Ada beneran. Dari mana itu? Dia didatangkan langsung dari Lampung. Dari Universitas mana di? Itu ya, Ra? Ini Institut? Teknologi Sumatera. Oh, Institut Teknologi Sumatera. Jauh gak dari Wicambas lihat gajah-gajah itu? Oh, jauh. Memang Wicambas jauh ya, Kak, ya? Baik. Kenapa disini yang lu ikut gajah? Sumpah, Wicambas tuh my love banget gitu. Dan menuju ke sana tuh seperti kita tahu, seperti yang dikatakan oleh Aubima juga ya. Tidak mudah memang. Oh, oke, oke. Coba, sebelahnya dari mana nih? Kamu dari Untar, Jakarta. Oh, Tarunan Negara. Ya, betul lah. Banyak juga dari Untar ya, kita ya. Ya, ya, ya. Itu ada Anya ya. Anya waktu itu benar-benar ada. Pingkan ini dari mana, Pingkan? UPI. Oh, UPI di Bandung, G, Siata. UPI Universitas Pendidikan Indonesia Anak Setia Budi ya. Alhamdulillah. Berarti nongkolnya di Terminal Ledeng ya. Oh, yes lagi. Nungguin angkot di situ, nungguin ojol di situ juga. Iya. Aski, tangan lu kalangin dong. Iya. Hey, iya bener. Ini yang satu satunya cowok, coba dari mana? Amin. T.U.P.O.G. Ambil jurusan Naon. Film dan televisi. Film dan televisi. Tapi lu kan mau jadi guru ya nanti? Enggak, nah itu kenapa kadang-kadang kamera kita tuh suka gerak, suka menyont-menyontak si Eta, si Eta pelakunya. Tita tadi, tah. Kesel gue mah. Si Eta nunggu menyont-menyontak kamera na, T. Tuh, si Eta. Pika ke hulun bisa. Langsung dong reviewnya, jadi apa yang kamu? Udah seriur, udah sering infram. Lu aja udah reportase waktu lagi lebaran. Lagi lebaran aja lu reportase dari bawah, Askiya. Sekeluarga lu juga yang kita kenal, eh. Oh dia pengen-pengen ke peer groupnya, pengen kasih tau yuk. Ya lu ngomong aja di belakang, report-repot banget. Kakak-kakak lu ada LLN lu juga yang kita kenal, udah biar nanti. Iya, iya, iya. Review-nya gimana? Siapa? Aku gak ditanya dulu dari kampus mana? Kamu dari mana? Isakalian review-nya gimana yang kamu tangkap dari sini? Sok, Atu. Dari mana, dari mana, dari mana dulu? Dari mana, dari mana dulu? Iya. Aku dari Untirta, Universitas Sultan Agang Tirta Yasa. Di mana itu? Di Banten, Serang. Oh my god. Kamu jago melet-melet orang gitu ya? Sampai gini, eh. Gak gitu. Lu pikir dia di Hogwarts, gak gitu. Dia di Untirta. Untirta. Gimana rasanya setelah kemudian magang? Kamu hampir 6 bulan berarti ya? Ya. Oke, gimana rasanya? Kok rasanya kayak lama banget ya? Eh serius ya, tapi itu gue gak bercanda ya. Jadi kita tuh dengan anak-anak magangnya, sedeket itu sampai ngerasa kayak keluarga, beneran kayak keluarga. Kita buk bar waktu itu, acara-acara kantor kan suka ikut juga. Acara-acara pergaulan ini dia ikut. Iya, cuma tempat gerungnya dipisah ya, di bawah gitu. Ya kayak inilah. Kayak ini nih, tuh liat kan, kelihatan kan. Jadi kayak beda serata aja. Gue gak bercanda, bercanda. Iya, kelihatan. Kis, terus karaoke. Oh iya bener. Terus di traktir Kak Arwi. Kamu gak nyanyi sih, waktu itu malu-malu deh. Aku nyanyi waktu itu. Oh bagus banget nyanyi. Oh bagus banget nyanyi. Tapi nyanyi lagi dong. Jangan dong. Oh iya. Gak ada musicnya, udah gak apa-apa. Bentar-bentar, kan Kak Nana lagi nonton ya. Boleh gak kita tuh ngomonginnya pengalaman di detiknya. Pengalaman ketika lagi magangnya, bukan lagi murah-murahnya. Kita bukan lagi nongkrong guys. Jadi kamu lihat betapa head onnya hidup di detik ya. Enggak sih, lebih ke asik aja sih. Asik, bener. Asik. Kalau gue gini-gini, ke mereka aja, kan ketahuan gue. Eh coba cerita dulu, coba cerita dulu, saya dah. Jadi pengalaman kamu selama di sini, apa yang sudah kamu dapatkan? Selain malu ya. Banyak banget aku belajar, setelah magang di detik ini aku belajar banget. Belajar banyak banget hal. Jangan beres ya. Yang bener ya. Enggak, ini bener. Salah satunya, belajar bikin pantun. Oh iya, itu satu ilmu. Coba, coba, coba. Keluar kan, Aryo tuh punya pantun yang kita semua udah hafal udah itu aja, keluarin aja. Yang pendek aja. Ikan you, ikan butok. Tuh, 1, 2, 3, 4. I love you sampai mentok. Sebenarnya sih bapak-bapak ini. Ngambil cucian di rumah Desi. Cukup sekian. Cukup sekian dan terima kasih. Itu aja masa lo gak narep. 5, 6, 7, 8. Cakep. Berasa kau yang tepat, mari kita aminkan. Woy. Tuh, di detik pagi tuh harus pantun, wak. Makan durian berang-auh terangkasih. Cakep. Cukup sekian, terima kasih. Sama, Pak Desi. Kita udah mau gucuri, kita udah mau gucuri waktu itu. Eh, gue lupa. Iya, iya, maaf, apa-apa. Coba, Syedah, keluarin pantun kamu. Harus banget ya. Harus, harus. Kisah Allah harus, sayang. Gimana ya? Burung Irian, burung Cendrawasih. Kekalau. Udah, udah, udah. Udah, udah. Gak usah, gak usah, gak usah. Kita udah tau ya. Kita udah tau ya. Kita udah receh lagi, ya Allah. Yang baru kayak apa ya gitu. Kelatan lo gak belajar di sini. Gak usah apa lanjutannya. Cepat, terima kasih. Kamu gak mau. Ada tiga versi, bener. Kalau kena keluarin bener. Upin Ibin main di sawah. Gakak. Wah. Yang dikulum dong, cepet keluarin dikulum. Itu pantun, gak perutu. Oh iya. Dikulum, dikunyah. Gakak. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Adih. Kalau dijawab ya. Kalau gak ada yang jawab, dosa semuanya. Iya, bener, bener. Eh lanjut lagi. Jadi selain belajar pantun. Apalagi yang kamu pelajarin. Saya udah. Belajar. Banyak banget belajar. Dari produksian di sini. Tau gimana. Dari sebelum produksi. Dari pas produksi sampai ke praproduksinya. Gimana di media yang besar ini ya. Jadi kamu udah bisa punya satuan service sendiri ya. Bisa deh kayaknya. Bareng anak-anak ini. Wey. Eh tapi ini. Tes nih mau nih dari gue. Jadi kampus kita berdua kan gak ada magangnya. Iya kita gak. Dan jurusan kita sih terutama. Karena yang jurusan publik ada. Oh nah ini yang jadi masalah ketika kita sudah selesai dari kuliah. Kita kan masuk ke dunia yang sebenarnya gitu ya. Kita tuh jadi bener-bener kayak orang buta. Kita gak tau harus kemana, harus gimana. Sedangkan temen-temen yang ada di sini. Ini tuh be honest mereka tuh sekarang aja udah pintar-pintar banget men. Betul sekali. Kita tuh ketolong karena kita yang menyari sendiri yuk di luar. Kita udah nyari kerjaan sendiri kan. Udah siaran segala macem. Jadi menurut gue ada wadah seperti ini tuh. Jadi kayak yaudah lo nyebur deh tuh di dunia pekerjaan. Yang nanti tuh lo akan melihat in real life tuh seperti apa gitu. Jadi kerja tuh menurut gue pentingnya yang gak diajarin. Karena lo tuh akan melihat ya. Lo ketika kerja, lo tuh adalah bagian kecil dari sebuah sistem yang sangat besar. Jadi kayak ya gitulah ngerasain susahnya kerja. Jadi lo tuh gak akan. Seenak dewe lagi minta-minta uang ke orang tua. Insya ke orang tua, lo harus bisa survive sendiri. Bener-bener. Enaknya juga di sini bukan cuma posisi-posisi yang kayak di belakang layar ngetik-ngetik gitu-gitu doang. Tapi buktinya teman-teman ini semua ada campers juga, camera person. Jadi diajarin langsung ya kan gimana caranya pakai kamera dan lain sebagainya. Ada juga kalau di CTRSA itu community empowerment. Jadi gimana caranya mereka turun langsung ke jalanan. Dan kan kalau CTRSA itu pemberdayaan untuk masyarakat juga ya gitu. Jadi mereka buat ada acara-acara sama anak-anak waktu itu ada di jembatan di daerah Jakarta gitu ya. Mereka buat ada main-main sama anak-anak SD di sana. Oh seru banget. Seru banget. Dan itu juga dikasih kepercayaan untuk terjun langsung ke komunitas-komunitasnya gitu. Ya ampun, ada berseru berbaginya juga ya. Bayangin pasti mereka happy banget punya kenangan main sama kakak-kakaknya ini loh. Bener-bener. Oke, jadi mereka ini satu batch itu hanya 6 bulan aja. Yes, 6 bulan aja. Dalam waktu 6 bulan itu mereka diberikan pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya yang mereka pengenin gitu ya. Betul, bukan cuma itu tapi juga ada trainingnya. Jadi kita ada proses trainingnya yang pertama itu ya sama teman-teman di detik juga yang emang udah bidangnya banget gitu. Waktu itu kita ada di bidang jurnalistik ya teman-teman. Terus juga ada Fiko. Kenapa pakai motot? Kenapa pakai yang lancep? Ya? Ya? Tidak gitu dong, cara main lancep. Karena mereka yang buat kakak. Oh iya. Jadi dia emang awalnya ada training, baik dari training yang dikasih langsung gitu ya kayak one-on-one atau ada mungkin kita bilangnya OJT gitu ya. Jadi mereka lakukan psikotestnya, dipantau juga sama aku, sama Mas Tanang, sama Maudie juga dari tim Talent Acquisition. Nanti kalau udah mereka boleh untuk ngelakuin itu sendiri. Pastinya juga nanti kita akan pantau terus setiap psikotestnya. Iya, dan yang saya ingat gue juga ya kayak lo tuh dari awal sampai akhir tuh gak akan kayak itu-itu doang. Tapi kayak waktu itu ada yang timnya dari detik pagi ke detik sore. Iya. Ya kita disitu musuhan sih sama detik sore langsung ya. Bener. Coba maksudnya kayak lo tuh gak akan monoton 6 bulan gitu doang. Pasti ada kayak experience-nya beda-beda. Betul. Di akhir juga ada project yang mereka lakukan gitu ya. Project-nya itu lintas divisi. Jadi bisa aja nanti tim HR barengan sama tim 20 detik membuat suatu apa gitu ya. Oh diorang yang di Candi kan? Wah semalam kan? Iya beneran. Oke dedes kali lu. Lalu jongklang. Ya gitu. Jadi bisa juga sama temen-temen yang daerah gitu. Waktu itu temen-temen daerah collab ada detik jabar gitu ya. Waktu itu bikin satu segmen sendiri buat di detiknya gitu. Tanya-tanya warga apa kalau salah namanya itu tatawa gitu. Jadi ya bisa menghasilkan sesuatu juga pastinya. Buat di detik. Jadi temen-temen nanti juga mereka buat yang di daerah. Ini udah pada buat artikel sendiri. Masa? Dan artikelnya itu di bawahnya ada nama mereka. Itu tayang di detik? Tayang di detik. Oh tayang-tayang-tayang-tayang. Dia bikin juga. Dan itu ada nama mereka langsung. Walaupun di asis sama mentornya. Tau lah soal Tapera gak tau. Dan apa yang kamu ketahui tentang Tapera bagaimana menurut Anda? Ini harus banget ya? Iya. Tapera itu tabungan permohan rakyat. Hebat ya. Jarang anak mahasiswa udah melek Tapera. Geren, geren, geren. Konsepnya gimana Tapera itu? Tapera itu jadi nanti adalah iuran-iuran yang diambil dari gaji-gaji karyawan. Berapa persen kalau boleh tahu? Tiga persen ya? Yang dibebanin ke karyawan berapa tuh? Kayak ujian lisan gini ya. Tapi ginilah kakak. Memang kalau sama anak magang itu kita berasa deket banget. Udah cah-cahkan bareng. Bahkan kita kalau kerja tuh satu meja bareng sama mereka juga. Jadi kalau apa-apa tinggal colek-colek. Kakak, kakak, kenapa? Makanya tadi gak ada kata-kataan gitu gak ya? Kita semua bingung gelap. Betul, betul. Ini ada suara-suara sumbang nih di sini ya. Tapi kan tadi Indi bilang, Ini kenapa ya? Kok cakep-cakep gak cantik-cantik juga gitu ya? Dan pertanyaan kita emang kriteria pemilihannya itu berdasarkan apa? Dan berapa banyak yang dipilih setiap kali batch-nya? Kalau gak salah di cek likes TikTok-nya berapa kan? Sanggero Lazi. Takut banget berdasarkan sosial media. Seberapa FYP kamu? Dari pun jauh setelah yang penting FYP. Seberapa banyak centang biru yang kamu follow dan di-follow kamu? Takut banget. Sudah banyak yang komen di bahasa kamu. Gak ada yang ini teman-teman? Tergantung. Akun pertama apa second account. Anak genji sekarang kan punya second account. Punya gak lu jujur? Iya. Punya gak lu? Sama pasti ada apa? Flip apa? Flip size. Sekarang udah gak ada tapi. Ketuaan lu. Flip apa? Flip apa? Ketuaan. Gue baru bikin udah gak ada. Seri banget. Lu masih main pet kan? Gue denger-dengar ya? Di only. Temannya siapa? Aku aja. Aku aja. Be myself alone. Jadi gimana-gimana cua? Apa tuh? Ah bener. Sudah tua lu. Kriterianya pemilihannya kerti apa? Sama berapa banyak yang pilih. Gak boleh gitu sih. Aku ngetes aja ya. Encar banget ya. Jawabannya. Silahkan. Jadi pokoknya semua CV yang masuk ke detik. Nih ya kalau kita semuanya kita proses dulu. Proses pertamanya itu ada psikotest. Oke. Gitu. Dua kali memang kemarin teman-teman udah ikut psikotest juga ya. Gitu. Bez ini aku spill buat teman-teman yang mau ikut psikotestnya udah beda. Jadi udah bukan yang kayak kemarin lagi. Kan psikotest kita ada dua ya. Ada pengetahuan sama kepribadian. Nah kita akan ganti karena udah dipake dua kali berturut-turut tuh kemarin. Kita mau coba formula yang baru lagi dengan alat tes yang baru. Oh gitu. Jadi nanti diturut aja ya. Iya. Terus berinopasi loh. Oke. Anggaran baru ya turun. Seru ya jadi psikotestnya ya. Seru. Seru. Nanti abis psikotest teman-teman juga akan masuk ke assignment. Ada tugas yang dikasih. Ada PR-nya Wak. Ada betul. Per posisinya beda-beda. Jadi nanti dilihat aja sesuai dengan posisi yang kamu lamar. Abis ini nanti kalau udah baru user interview. Nah dari situ untuk bobot penilaiannya dari psikotest sama assignment atau tugasnya tuh punya bobot masing-masing. Gitu. Jadi pastiin ikut ke keduanya. Nanti kalau udah baru user interview. Nah disitu baru deh dilihat kecocokannya dari segi backgroundnya, semangatnya juga gitu ya. Kadang ada yang mungkin belum punya pengalaman tapi dia semangat banget nih gitu. Buat kerja, semangat buat cari ilmu yang banyak, pengen tau juga. Itu bisa juga masuk di kita gitu. Sampai level mana itu bisa bertemu dengan Kak Syifa ini? Nah abis dari user baru HR briefing bertemulah aku, Mas Nanang, dan Kak Maudi. Bisakah kamu melewati semua tahap itu detik? Iya. Abis itu baru offering ya teman-teman. Jadi nanti untuk tahapannya panjang, teman-teman juga akan dapet info. Kalau dari email tuh domainnya at detik.com. Selain dari itu, itu... Bukan kita? Bukan kita, betul. Dan juga untuk info update-nya ada di Instagram, at Anak Updateing. Berapa banyak total yang kita butuhkan Syifa? Sejauh ini ada 296. Oke, ini berarti terbagi yang tadi disebutkan ya. Ada yang di detik.com yang ditandian sini. Ada yang di daerah juga. Ada daerah juga. Kalau daerah prosesnya? Kalau daerah prosesnya gimana? Karena denger-denger ada yang... Misalnya lo tinggal di Jakarta, tapi lo ditempatkan di detik Bali, itu di cover ya? Betul, di cover keuntungannya itu Kakak Sumpah, benar. Jadi mereka udah boleh magang di sini, mereka dapet BPH bantuan biaya hidup per bulan. Gila, dan terbangnya kalau gak salah like first class kan? Eh, eh. Nggak ada sih. Lalu gue magang aja dong. Itu jangan ngadi-ngadi dong. Dari bisa experience gitu. Nggak, nggak. Iya, mereka juga diterbangkan dari kota asal mereka ke nanti penempatannya di mana. Nah, jadi kebetulan sekarang pelamar terbanyak ada di detik Bali ya. Oh my God. Semua mau ke Bali. Semua ingin menjadi masyarakat umawas dan cengguh. Padahal orang Bali ada di sini. Iya, dia malah mau ke sini. Orang Balinya ada di sini. Emang dia anak magang juga? Enggak kan? Eh, tapi jujurnya gue kalau ada kesempatan magang gitu, mending beneran bawa hijau sekalian tau. Biar kayak whole new world aja gitu. Pengalamannya juga pasti banyak. Ada orang-orang baru juga network di sana kan. Dan itu pulang pergi Kakak dibayarin ya. Enggak gini-gini, enggak lu juga ngadi-ngadi. Itu emang harusnya pulang pergi. Ya masa lu jangan perginya doang, pulangnya gak pulang. Iya, lu juga ininya dipakai. Pas tanang, boleh diganti gak dia gini. Enggak, setau kan gak pulang. Gitu. Oh iya. Kan aku reman pergi. Aku rela pergi. Pagi pulang pagi. Mencari rezeki. Berarti speaking of gak dipulangin lagi, bisa jadi dong kalau ternyata kamu oke, udahlah kamu lanjut aja kerja di aku. Bisa, asal teman-teman udah selesai untuk kuliahnya ya gitu. Karena kan mereka ini dikonversi 20 SKS. Berarti mereka harus melanjutkan, abis itu ada apa teman-teman? Ada skripsi dan tugas. Semangat. Jadi mereka ada yang disini tidak bisa melanjutkan lagi. Kan kita buka batch-batch berikutnya kan. Ada yang kemarin ikut dua batch. Ada yang cuma bisa satu karena mau skripsi sama mau tugas akhir juga gitu. Jadi kembali lagi ke kampus yang selesai. Ngacu, ngacu. Nanya, nanya, nanya. Iya, iya Adik silahkan. Ada gak bukti nyata? Mereka sudah selesai dengan magangnya. Kemudian mereka benar-benar untuk bekerja bersama TheTik.com. Wow, sebut. Ini boleh sebut beneran ya? Sebut aja. Aku feel eksklusif cuma disini aja. Gue cuma, biasanya kayak gini. Nanti kamu nangis ya abis ini ya. Itu ada di brand komposisinya, namanya Naja. Itu dia kebetulan ikutnya dua kali. Satu di TheTik Jabar, di batch keempat. Satu lagi batch kelima di brand communication TheTik.com. Akhirnya dia udah lulus sekarang. Dia udah masuk di brand.com. Oh, dia pengalamannya juga udah banyak ya. Betul. Tapi pengalamannya beda. Waktu di TheTik Jabar, dia jadi reporter. Kalau di Jakarta, dia jadi brand.com. Brand.com itu biasanya ngurusin event gitu ya. Talent juga. Talent teman-teman. Ini. Kita kisah ini. Mana di calling dong, Naja? Yaudah, yuk. Naja-Naja, kalau butuh aku berangkat. Eh, kita juga ada anak magang yang udah dua kali. Oh ya? Yang paling tua. Eng-eng-eng. Tapi dia kemarin baru di curhat sama aku. Kenapa tuh? Kan dia. Kak, kalau ada kerjain kabarnya. Eh, lu dua kali. Lu gak boleh sama TheTik.com. Dia bilang, gak usah. Aku udah dapet jodohnya di TheTik.com gitu. Jadi dia sih dapet jodohnya di TheTik.com. Tentang ada. Ada yang dapet jodoh. Ada yang dapet jodoh. Itu bonus ya. Itu bonus. Jadi magang, dapet ilmu. Dapet jodoh juga gitu. Mereka ada kaya sih ya. Iya, Alhamdulillah. Dan siapa tau kamu? Namanya Askiah. Dan laki-laki nya juga Piti. Nanti gue kasih tau namanya ya. Ini Zalva juga kali. Zalva juga? Ini sama siapa? Zalva juga. Aduh. Oh my God. Saya dah. Sama kita bersemi. Sama gini-gini juga. Saya dah. Ya Allah. Saya dah kok diem-diem loh. Seseb terlihat. Seseb terlihat. Seseb terlihat. Tunggu-tunggu aja di Sik. Jadi menjel-jel. Menjel-jel, menjel seniornya kan? Iya dong. Bener. Kita baru cermin pada ibu yang mengikutnya. Tolong aku. Dia nyusul. Tau gitu gue gak usah curah tau kemarin. Iya kan. Tolong aku lah. Tapi seru banget ya. Jadi sekali lagi nih buat detik-tikar semuanya. Kita tuh ngebuka kesempatan untuk 296 anak magang yang akan tersebar nanti. Untuk detik jabar, detik sumut, detik jateng. Apalagi detik sumbakso, susok. Bali, sumut, dan juga jatim Surabaya lah semuanya. Ada Jogja juga tuh. Silahkan. Dan gak cuma itu aja tapi juga ada untuk CT Arsa betul ya. Dan juga Hai Bunda. Itu dia. Silahkan. Daftarnya tuh gimana sih caranya? Daftarnya langsung aja teman-teman harus bikin dulu account di Kampus Merdeka. Abis itu boleh ketik bit.ly slash detikom, D-nya kecil. Kampus K-nya besar, Merdeka M-nya besar. Bye. Dari kapan sampai kapan? Sekarang udah buka. Ini udah dibuka. Dari kemarin-kemarin juga udah dibuka. Jadi cepetan langsung daftar. Nanti penutupannya di 10 Juni. 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 Lempar pada audiens. Audiens keminton-minton. Dari proses seleksinya itu di 13 Juni. Yes. Sampai? Sampai. 12 Juli. Terima kasih. Sampai Juli. Agustus. Terima kasih. Barat. Iya, barat. Buat tahun lebih lanjutnya silahkan di cekai di Instagram, at Anak Detik. Silahkan di cekai-cekai karena keseruannya dibagikan di sana ya. Terima kasih banyak buat Civa dan juga Zalva. Dan semua anak-anak magang yang ada di sini. Anak magang, mana suaranya? Wuuuuh. Buset, heboh banget. Eh sini sini sini. Ayo, ayo, ayo. Ayo kita mau tagline bersama. Beneran, beneran. Ini bagian paling serunya guys. Nah, hadiah kembali. Ayo. Bapak, ibu, anaknya banyak. Gue boleh jadi anaknya aja gak? Enggak. Enggak boleh. Teman-teman, pokoknya kalau kita dalam detik pagi. Sini, kameranya kesini. Gue briefing dulu. Kalau kita dalam detik pagi apa aja, Bani? Jangan tidur lagi. 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 Dan kita masih bakalan kembali siap hari sini. Sebenarnya hari Jumat dari jam 8 pagi. Sebenarnya hari Jumat dari jam 8 pagi apa dengan jam 2 siang ya. Di kolor juga jangan lupa di cek cek Indi. Betul. Di Instagram, X, dan juga di TikTok semuanya at thetik.com. Sama subscribe juga YouTube channel kami, thetik.com. Oke? Dan kalau mau jadi kayak mereka semuanya, jangan lupa langsung daftar sekarang juga. Cek informasinya di at anak detik. Itu dia ya. Selamat datang kita semua. Pamit. Selamat ketemu besok di detik pagi. Jangan tidur lagi. Jangan tidur lagi. Sub indo by broth3rmax